Oke, ya. Bapak-Ibu, teman-teman kita akan mulai webinar kita. Temanya adalah nutrisi dan diabetes. Sebagai pendahuluannya, saya mau cerita soal diet. Tadi promonya adalah Genomic Diet. Itu tempat di mana sekarang saya bekerja sebagai agen, kayak agen asuransi, sebagai distributor atau agen untuk melayani kalau teman-teman mau tes DNA untuk Genomic Diet. Nggak ikut tes, ya tetap boleh ikut WA Group. Belajar pola hidup sehat gratis. Ikut tes, ya lebih tepat. Kalau nggak ikut tes, ya bisa juga. Saya cerita sedikit, 2009 di umur-umur saya 46 tahun, saya diabet dengan gula 400, HbA1c 11-an setengah. Dan itu sudah berlangsung kayaknya lebih 5 tahun. Karena saya waktu tes itu, mata saya sudah mulai kabur-kabur. Kadang jelas lagi, kabur lagi. Gigi mulai copot 3 biji. Lalu siang ngantuknya minta ampun. Dan begitu di tes, benar, 400. Nah, saya mulai ditakut-takuti. Bukan ditakut-takuti sih, memang bisa benar kan. Nanti kamu important, nanti kamu buta. Waduh. Akhirnya saya radikal sekalian. Cari dokter Tamsut Yen, yang terkenal dengan pelajarannya juga sehat tanpa obat, nggak mulai resep obat, tapi ngajari hidup sehat. Nah, teman-teman waktu itu saya itu lama. Lepas obat itu, tanpa obat dan gula bisa 100 itu hampir setahun. Karena banyak hal. Emang kalau di WA Group kita saja, ada Pak Daniel Sungardi, ada Pak Daniel, ada Ibu Mira, ada Pak Aris, ada saya. Empat mentor saja ilmunya beda-beda. Tidak bertentangan, tapi memang manusia itu berbeda-beda. Kalau mau akurat, ya tes DNA. Kalau enggak, ya dicoba. Ada yang diet keto sembuh, ada. Bukannya enggak ada, ada. Yang keto radikal, ya ada juga sembuh. Tapi biasanya saya masa rumah sakit malnutrisi. Ada juga yang diet keto malah ginjalnya menjadi sakit. Karena makan protein kebanyakan dan proteinnya salah lagi. Ada lagi yang prostatnya bengkak. Ada juga yang kolesterolnya tinggi dan perbandingan HDL-LDLnya enggak benar. Lalu pas marah gulanya naik, seteruk. Ada juga. Jadi saya mendengar banyak cerita orang yang tidak cocok dengan diet tertentu. Jadi tidak semua diet cocok buat yang lain. Ibu Mira dengan KFLS-nya, wah ketat sekali. Sayur saja yang dimakan cuma daun sama batang sama bunga. Sayur terong, enggak. Sayur labu, enggak. Pokoknya buah yang disayur, ya enggak dididari. Apalagi nasi merah, nasi hitam, apapun warnanya. Sayur saja pilih-pilih, gitu ya. Tapi kalau teman-teman lihat saya Instagram posting makanan, merdeka. Makanya lebih bebas, ya. Dan mungkin juga senada dengan Pak Wawurantu. Ternyata Pak Wawurantu itu dulu bulannya 400, ayah ibunya diabetes, adik kakak semuanya diabetes, dan dia lepas obat, lepas insulin, sepuluh lebih dari 15 tahun. Jadi kalau sekarang saya cari-cari, ternyata yang terlama lepas obat dan insulin itu Pak Wawurantu. Saya 2009 lepas obat 9 tahun, lalu kambur lagi. Bukan kambur lagi sebenarnya, ya. Makannya ngambur lagi, pakai obat lagi, gitu ya. Lalu lepasnya lagi, baru setahun ini lepas obat lagi. Jadi memang ada banyak ilmu, ya. Berbagai macam diet, dan sepertinya bertentangan, padahal sebenarnya tidak. Nanti sudah waktu menutup, saya akan jelaskan kenapa kok beda pengajar, beda ilmu, gitu ya. Karena memang sebenarnya orang itu DNA-nya beda-beda. Dan juga kondisinya beda-beda. Ada yang pre-diabet, ada yang diabetes, ada yang pankreasnya rusak 50%, 25%, ada yang baru mulai. Jadi kondisinya pun berbeda-beda, sehingga sebenarnya keketatannya dalam hal melakukan diet tentu menjadi berbeda-beda. Jadi paling gampangnya atau paling enaknya, sebenarnya teman-teman dengar aja semua narasumber. Maka kenapa saya hadirkan juga, aneka narasumber, teman-teman bisa belajar dengan otak terbuka, tapi juga hati-hati pilih saring, gitu ya. Atau coba dan amati, gitu ya. Wah berarti ini nggak cocok. Kalau nggak cocok bukan berarti pembicaraannya nggak bener ya. Karena pembicaraan ini cocok buat itu, yang itu cocok buat ini, gitu loh. Jadi beda-beda. Apalagi orang diabetes ada yang pankreasnya rusak, tapi dia selnya tidak resisten terhadap insulin. Yang lain resisten, gitu. Ada yang tidak resisten, tapi pankreas bermasalah. Ada pankreas tidak bermasalah, tapi selnya resisten. Sehingga dia butuh insulin tinggi untuk selnya terbuka dan gula bisa masuk. Jadi kan ada diabetes tipe 1, tipe 2, bahkan sebenarnya ada lagi beberapa kondisi yang berbeda yang buat orang diabetes. Kalau teman-teman sabar ikut grup, terus saya akan cari pembicara demi pembicara. Untuk sakitnya kita punya pemahaman yang lengkap dan nanti bisa menentukan pola makan, pola diet yang tepat dengan tolok ukur indikator hasilnya jelas. Lepas obat, lepas insulin, sehat tanpa obat. Itu target kita. Target kita cukup radikal dibanding dengan yang lain. Tapi Pak Mawuruntu juga, dia ngomong sama saya, dia sudah bekerjasama dengan rumah sakit di Menado dan menangani seribu pasien untuk mengintervensi tanpa obat. Wah, sudah ada rumah sakit yang terbuka untuk sebuah intervensi tanpa obat. Dan itu sedang dilakukan di Sulawesi Utara, tepatnya di Kota Menado, dan juga ada di beberapa kelurahan sebagai proyek penelitian yang melibatkan ribuan pasien. jarang ada dokter atau pemda yang berani memberikan pemenang untuk seperti itu, karena tanpa tindakan medis, obat, dan insulin. Kita tunggu hasilnya. Tapi paling enggak, Pak Mawuruntu sudah menangani puluhan pasien dan sembuh. Tunggu, saya akan undang Pak Mawuruntu berikutnya. Setelah tiga kali beliau mengisi di komunitas kanker, karena beliau juga sembuh dari kanker otak 20 tahun yang lalu dan selama 20 tahun tidak kambuh. Dan juga sembuh dari autoimun kerusakan susum tulang belakang. Tapi yang saya baru tahu, saya pikir cuma itu. Diabet juga. Tapi tidak kalah serunya malam hari ini. Segera kita masuk di hari ini, yaitu Pak Yohanes Sunardi. Selamat malam, Pak Yohanes. Selamat malam. Ini belakangnya buku semua, terlihatin kayak profesor ini. Pak Yohanes Pak kita hidup di nama-namanya pakai Yoh Nardi. Pak Yohanes Pak Yohanes sudah tulis beberapa buku, Pak? Kurang lebih 30 ya. Semuanya kesehatan ya? Murni kesehatan. Murni kesehatan. Pandang dari sisi pola makan. oke, kalau saya 66 buku tapi keluarga, kalau saya gado-gado ada buku parenting, ada buku nikah ada mertua menantu, ada manajemen ada animasi otaknya gado-gado jadi bukunya gado-gado, 30 buku kesehatan, wah luar biasa jadi teman-teman, Pak Yana Sunardi ini penulis buku yang saya tunjukkan yang pasti hari ini adalah bedah bukunya, Nutrisi dan Diabet sudah ada 69 atau 70 sekian yang mendaftar dengan membayar mendapat bukunya, dan ini bukan buku punya saya, karena saya sudah dikasih gratis sama Pak Yung tapi ada peserta dari Singapura, dia Pak, saya daftarnya pakai alamat Bapak biar bukunya dikirim ke rumah saya Bapak, nanti saya tanggal 20 kan ke Singapura saya akan bawa ini kayaknya ada di sini juga, Ibunya Ibu Dewi namanya, jadi bukunya adalah ini yang sekarang langsung saja Pak Yana Sunardi sebagai sarjana teknologi pangan dan gizi, jadi kalau jemputnya ilmunya S1-nya sama dengan saya yaitu teknologi pangan cuma saya belok kemana-mana, belok ke pendidikan belok ke animasi, belok ke dagang ke bisnis sekarang balik lagi ke gizi tapi saya nggak nulis buku soal gizi lalu Pak Yana Sunardi juga menjadi coach untuk setahu saya untuk para atletik makanya ini kalau badannya dicopot badannya hampir kayak aderai coba pakai kaos kelihatan loh kelihatan ototnya dan sering sekali tak ikuti Instagramnya foto dengan para jenderal nggak tahu deh kayaknya ngisi seminarnya di kalangan jenderal melulu tapi hari ini kita bawa ke kalangan sipil komunitas diabet nah, karena berpanjang lebar saya serahkan waktu selanjutnya selama 45 menit Pak Yohanes nanti kita akan lebih lama ditanya-jawab jadi kalau presentasinya nggak selesai nggak masalah nanti pas waktu jawab pertanyaan pasti pakai pakai materi itu juga saya tahu saya tahu kalau dikasih waktu 2 jam nggak cukup juga ini Pak Yohanes materinya cukup banyak tapi ya kita pakai 45 menit untuk menyampaikan yang penting setelah itu teman-teman silakan menulis pertanyaan di chat nanti saya akan bacakan dan yang kalau ada yang login terlambat dan menanyakan apa yang dijelaskan di awal pertanyaannya saya tidak akan baca jadi kalau yang bertanya apa yang dijelaskan di awal loginnya menyusul lalu bertanya itu pertanyaan tidak dijawab saya silakan Pak Yohanes saya serahkan oke selamat malam semuanya untuk para senior mungkin ada para dokter aligisi dan teman sejawat selamat ya salam hormat dan untuk semuanya beserta Zoom saya percaya bahwa tidak ada yang mau sakit tetapi masalahnya itu harusnya yang penting itu solusi kita boleh salah di depan nggak apa-apa kok apa yang kita tabur lalu itu hasilnya sekarang kalau Anda merubah sekarang maka berikutnya juga akan berubah tentunya dengan Tuhan kita akan mulai supaya dapat banyak seperti dikatakan Pak Jarro tadi ilmu itu banyak tingkatannya banyak Anda di ajar S3 S2 S1 atau praktisi berbeda tapi intinya satu kita harus menghargai orang-orang yang berbagi oke ya jadi tidak ada yang salah karena kadang-kadang menirunya terbatas-batas terputus-putus karena itu saya bersuka cita ada komunitas diabetes paling tidak Anda ada tanya-jawab paling tidak Anda bisa konsultasi jadi ingat kondisi Anda beda-beda simpelnya begini kalau saya dari Surabaya Pak Jarro dari Jakarta kita ke Singapura waktunya akan berbeda alat terbangnya berbeda pesawatnya berbeda karena itu semua Bapak Ibu maka kondisi Anda seternya berbeda belum bicara kormopit misalnya diabetes dengan kolesterol diabetes ada kankernya diabetes muri nah macam-macam ya jadi startnya aja sudah beda jadi Anda yang penting semangat waktu boleh lama tapi sama-sama tujuannya Pak Jarro tadi apa? gula darah turun bebas obat jadi yang penting tujuannya sama karena itu komunitas ini diadakan untuk memberi semangat tidak menjatuhkan semangat karena itu hari ini akan saya ajarkan yang paling dasar kenapa? nanti lain kali kita bisa ketemu lagi cuma dari dasar ilmu paling dasarnya komprehensif saya akan bahas dari sisi banyak karena kalau kita bahas olahraga tanpa diet rasanya sia-sia olahraga hanya menghilangkan gula yang terlanjur ada ingat itu ya diet mengurangi gula tidak menambah lagi saya ulangi pola makan yang baik dan benar mengatur supaya hariannya cukup tidak kena ibu tetapi tidak berlebihan itu diet kalau utang itu tidak menambah utang lagi hanya untuk harian yang kedua supaya kita bisa santai mengurangi yang pernah ada olahraga itu alatnya tidur menjaga stabilitas karena pola makan dan pola diet dikerjakan saat tidur saya ulang lagi tidur diberikan dokter optama kalau dia tidak yakin Anda bisa tidur karena itu bedanya rawat jalan dan rawat inap hanya di tidur kalau dokter sudah yakin pola makanan Anda bagus olahraga bagus dia tidak perlu opnama tapi kalau Anda insomnia maka kita perlu menjamin dengan tidur selanjutnya stres kita akan bahas akan cepat saya hari ini akan membahas buku saya ini tetapi Anda bisa nanti ya gabungannya karena buku ini sudah ada olahraganya sudah ada pola makannya cuma nanti Anda bisa tanyakan saya harapkan teman-teman yang belum beli bisa beli walaupun tidak sekarang nah ini ada jusnya diabetes ya ada seri jus kanker tapi yang ini jus diabetes ada jus kolesterol jus asam urat jus darah tinggi mengapa? karena itu kormobit yang akan menyertai diabetes karena itu buku jus ini khusus isinya diabetes isinya kolesterol isinya darah tinggi isinya asam urat itu empat penyakit yang biasanya menyertai biasanya menyertai diabetes jadi karena itu buku ini mungkin nanti juga Anda bisa crop aja dulu ya gampang nah sama healthy eating ini pola makan khusus untuk mencegah diabetes oke ya kita akan mulai ini judulnya nih saya kasih judul supaya Anda tidak salah ngerti informasi dasar penata laksanaan yang komprehensif diabetes militus maksudnya apa Pak Yu dipandang komprehensif dari sisi olahraga pola makan pokoknya gaya hidup dan tapi hari ini saya tidak bahas farmakologi ya jadi ini penanganan non-farmakologis jadi tanpa obat ya jadi kalau Anda sedang minum obat pastikan kosul dengan dokter Anda karena dokter Anda yang tahu seperti genomic diet ya walaupun saya belum mendalami tapi ilmunya ada memang itu itu diet aman ya kalau saya singkat cerita Pak Jarod genomic diet itu diet aman kenapa? enggak nyoba-nyoba ya gitu saja ya enggak nyoba-nyoba disesuaikan dengan dirimu startmu bahkan gen keberapa itu ada ilmunya nanti Anda harus cek kalau ada waktu supaya Anda enggak nyoba-nyoba itu intinya genomic diet sekarang saya akan langsung masuk yang pertama terapi non-farmakologis itu maksudnya Pak Yu kita akan bahas hari ini agak cepat manajemen berat badan tanpa berat badan yang baik Anda punya resiko yang tinggi kontrol HbA1c jadi paling enggak ini untuk 3 bulan sekali bagi yang marah ya karena karena lab ini lab yang bisa mendeteksi gula darah kita 3 bulan yang lalu ingat sel darah merah itu umurnya 3 bulan jadi kalau Anda dites gula darah kok bagus terus Pak tapi kok ciri-cirinya seperti yang Pak Yonis katakan yuk tes HbA1c karena dia mengetes 3 bulan yang lalu terus yang ketiga olahraga dan istirahat tidur berkualitas nanti kita akan bahas ini dikit-dikit manajemen stres manajemen komplikasi koromobit ini enggak boleh tidak dibicarakan jadi nanti kalau ada yang bertanya jangan lupa ya Pak Yonis kenapa gula darah saya enggak turun perlu Bapak ketahui saya juga kolesterol itu harus dibicarakan ya Pak Yonis saya cuci darah dan diabetes itu beda lagi karena misalnya nih orang cuci darah hampir tidak boleh makan sayur jadi sayur yang Anda baca bagus untuk diabetes kalau Anda kena cuci darah maka Anda tidak boleh makan mengerti ya maksud saya jadi ingat start Anda dengan orang lain beda kalau berkonsultasi dan bertanya sebutkan kondisi Anda oke kita akan masuk Anda sudah tahu kan diabetes tipe 1 diabetes tipe 2 yang kita bahas hari ini diabetes tipe 2 yaitu dia tidak cukup membuat insulin gitu ya ayo Anda lihat gambarnya semua yang sebelah kiri Anda itu normal yang tengah itu tak gula-gula gulanya malah habis yang kanan itu diabetes tipe 2 kebanyakan gula dalam darahnya Anda lihat semua gambarnya ya konsentrasi ini ada dua gadis yang satu baju putih satu baju hijau bangun tidur dua-duanya gulanya 70 Anda lihat animasi ini saya bikin sendiri ini punya saya royaltinya punya saya Anda tidak akan lihat di mana-mana nih lihat ya dua perempuan ini gula darahnya sama-sama tidur yang putih 70 yang normal 70 ya dianggap normal ya karena di bawah 100 ya lalu yang baju putih ini makan nasi pecel ya gitu ya gulanya nambah satu jadi dua nilainya jadi 90 lalu minum es teh manis maka gulanya naik 120 lalu makan pisang goreng gulanya jadi 150 begitu pula dengan yang baju hijau dia makan nasi pecel yang sama gulanya naik jadi 90 minum es teh manis gulanya jadi 120 dan makan pisang goreng yang sama jadi 150 Anda harus tahu tadi dikatakan Pak Jarod tubuh kita punya namanya pankreas di dalam pankreas ada sel beta sel beta mengeluarkan insulin contohnya Anda lihat yang baju putih Anda lihat yang baju putih insulin keluar ke tangan maka gula ditarik ke tangan akhirnya 150 jadi 120 lagi insulin keluar ke dadanya maka gulanya ditarik akibatnya gulanya jadi 90 jadi normal itu kalau Anda normal Anda lihat yang baju hijau gulanya 150 dia juga punya insulin insulin ke tangan gulanya ditarik tapi gulanya tidak bisa masuk ke otot karena insulinnya resisten tadi lagi ke dada gulanya gulanya coba masuk ke ototnya supaya turun tidak bisa masuk akibatnya dia 150 maka yang baju hijau disebut diabetes tipe 2 yang baju putih disebut normal itu ya pengertian dasarnya ya jadi punya insulin tetapi tidak bisa menarik gula darah di dalam otot gula darah di dalam otot bertujuan memberi energi masuk ke telinga bisa mendengar ke mata bisa melihat ke kaki bisa berjalan tetapi orang diabetes tidak bisa memasukkan gula darahnya sehingga jumlahnya berlebihan ayo ya kita masuk lagi ya ini tidak perlu Anda sudah tahu gejala diabetes yang paling dasar adalah sering kencing malam hari 4-5 kali lalu lelah akut kronis tiba-tiba capek aku Pak Yus sudah makan tapi capek tiba-tiba capek tidak pindah-pindahan rumah tapi capek yang ketiga tiba-tiba kram dan kesemutan tapi berkala kram dan kesemutan berkala kalau dikasih vitamin B6 peridoksin B12 cyanocobalamin kramnya hilang berarti Anda tidak diabet tapi kalau dikasih vitamin masih kram dan kesemutan berarti Anda diabet perlu dicek yang keempat sering lapar dan sering haus jadi habis makan lapar habis makan haus lalu luka sukar sembuh ada pasien saya punya jerawat sampai setahun dua tahun di preksa ABS-1C ternyata 10 luka sukar sembuh apapun termasuk infeksi keputian sering tapi tidak sembuh-sembuh itu harus dicek lalu ada juga kurus mendadak Pak saya tidak diet kok kurus Pak nah itu ya ya kalau Anda diet kurus ya normal tidak diet tapi kurus makan banyak Pak dan mendadak terakhir matanya kabur itu ada gambarnya ya Anda terakhir bisa juga impoten oke tes HBA-1C ini wajib dilakukan nah ini Anda crop aja lah biar cepet ya Anda crop Anda lihat pokoknya kalau Anda di atas ya di atas 7 ya sudah lah hati-hati ya yang paling bagus ya itu ABS-1C 5,9 itu bagus ya oke faktor resikonya saya enggak bahas intinya kalau gemuk ya gemuk terus Anda orang tua punya diabetes tadi seperti dikatakan Pak Jarod ya punya resiko diabetes atau hamil dan macam-macam lah ini gampang ya ini sering dibicarakan saya mau langsung ini aja ilmunya inti bukunya ini tips mengendalikan gula darah nah ini Anda lihat gambarnya semua ada pemula ada menengah ada lanjutan seperti yang dikatakan Pak Jarod tadi ada yang enggak makan sama sekali ada yang ini ini nah saya akan membahas yang pemula ingat ya saya akan membahas yang pemula nanti kalau Anda ada yang senior di bidang praktek gisi Anda boleh tanya Pak kalau saya ini Pak boleh Pak boleh atau enggak tapi materi ini akan saya bahas paling dasar untuk diabetes dan nanti kalau Anda cocok kalau Anda mau upgrade Anda boleh tanya tanya apapun saya sudah ngajar gisi 20 tahun ya jadi paling tidak saya berusaha menjawab ya gitu ya oke kita mulai ya ini yang saya luruskan dulu banyak pengertian yang tidak seimbang indeks glycomic itu kecepatan makanan jadi gula saya ulangi jadi dalam 15 menit dia 136 makan ubi rebus 30 menit jadi 160 jadi indeks glycomic tidak bisa menjadi ilmu untuk mengelola gula dia itu hanya bahan pertimbangan oh kalau nasi putih jadi gula 5 menit oh kalau nasi merah jadi gulanya 2 jam lagi tapi tetap jadi gula saya ulangi lagi indeks glycomic bukan segalanya banyak orang dari mana-mana bawa itu apa ketasnya indeks glycomic pola makannya persis indeks glycomic tapi kenapa gulanya tidak turun karena gula jadwal indeks glycomic hanya menunjukkan kecepatan tidak mengurangi gula saya ulangi lagi kalau dia tentang indeks glycomic buah apel berarti hanya menunjukkan data kapan apel jadi gula bukan gulanya di apel hilang ada ilmu kedua namanya beban glycomic saya ulangi lagi beban glycomic atau glycomic loading ilmu ini harus digabung karena itu saya kalau mengaturkan pasien yang diabet beban glycomic adalah berapa gulanya nanti jadi ini lebih detail saya ulangi kalau indeks glycomic itu hanya ngasih informasi kapan gulanya jadi kalau tulisannya tabelnya 55 ke bawah oh gulanya rendah 55 sampai 69 sedang lalu kalau lebih 70 tinggi pak saya sudah makan yang rendah kok masih diabet karena itu tidak merubah gulanya hanya menunjukkan jadwalnya saja kapan jadi gula beban gulkimik itu yang harus dihitung karena berapa realnya jadi gula darah Anda untuk merubah beban gulkimik gampang ilmu dasar saya ajari kalau misalnya nasi jadi gula lebih cepat caranya setengah porsi jangan setengah magicom setengah porsi mau tidak mau jadi gulanya tidak banyak walaupun jadi sekarang jadi nanti pokoknya tidak jadi 120 saya ulangi beban gulkimik itu tidak mengurus gulanya jadi besok atau nanti yang penting tidak lebih dari 150 cara pertama bagaimana Pak Yo kurang separuh setengah kalau nasi setengah porsi kalau minum ST pokoknya dikurangi mau tidak mau kapan pun jadi gula dia tidak akan banyak yang kedua sayur ditambahkan di nasi mau tidak mau nasinya tidak bisa cepat jadi gula ulangi lagi nasi merah pun jadi gula cuma nanti nasi putih pun jadi gula cuma sekarang roti gandum jadi gula nanti kalau Pak Jarut sudah advance pokoknya aku tidak makan nasi itu bisa tapi tidak semua orang bisa malam ini tak kasih ilmu pulang dasar masih makan dikit tapi supel sayur mau tidak mau kecepatannya berkurang saya harapkan anda mengerti yang ketiga ditambahi lauk protein itu ayam itu menggambat nasi jadi gula dengan cepat maka jangan cari roti bolu brownies donut paling tidak lemper lemper itu ada ketanya ada dagingnya semoga anda mengerti ya paling tidak disumpar sayur disumpar protein itu beban gelat gemik yang langsung dari tapi ingat ya karbohidratnya murni dikurangi misalnya burger yang atas dibuang gitu ya sayurnya double gitu ya mau tidak mau ya berkurang ya itu cara paling gampang oke anda lihat jadi ingat ya indeks itu hanya menunjukkan kecepatan jadi gula tetap jadi gula jadi pak saya indeks rotomik milih nasi merah tetap jadi gula cuma cuma apa jadi gulanya nanti nah kalau saya bergurau nih anda mau memilih mana diabetes sekarang atau diabetes nanti saya bergurau ya anda maulah jadi caranya gimana indeks gelat gemik jangan jadi padauan tetapi variasi makanan dan pengurangan jumlah karbohidrat lebih hebat daripada mili jenisnya jangan salah ngerti ya pengurangan jumlah karbohidratnya nasinya dikurangi bungnya dikurangi itu lebih hebat daripada anda milih jenisnya pak saya nasi mili nasi hitam loh pak bagus pak cuma tetap jadi gula karena itu pengurangan porsi tetap lebih dasyat yang kedua penambahan sayur istimewa penambahan protein sempurna ya ngerti ya oke kita akan masih lebih lanjut nah ini mulai intinya ini gak usah lah ya ini digrop kayak mau ya ini lumunya gampang kok ayo kita praktek yuk nah ini mau nasi putih mau nasi merah pokoknya sedikit gitu ya 4 sendok 6 sendok gitu ya lalu kedua ditambahi sayur lalu ketiga ditambah ikan gitu ya tambah tempe saya ulangi lagi jadi mau nasi merah mau nasi putih ini ilmu dasar loh ya jangan saya ngerti ya kalau ilmunya pak jarod dan teman-teman senior gak pakai pak nah iya itu ikhlas dewa kalau anda bisa saya setuju tapi tidak semua malam ini masih saya dulukan yang paling pengumula jadi nasi putih nasi merah ya 4 sendok 5 sendok saya aja saya aja nih yang tidak diabet makanya nasi cuma 4 sendok kok kan gak ada peraturan pemerintah nasi harus satu piring halo kan gak ada jadi begitu anda biasakan saya mencegah gula oke anda lihat kedua setelah dikurangi nasinya karbohidratnya sayur sayur wajib dan protein maka ini akan merubah beban gligamiknya nah ini yang saya waspadai ingat perhatikan saya akan menunjukkan kesalahan total banyak pemula-pemula dia tidak ngerti saya tidak makan manis pak yu tapi kenapa saya diabet karena anda makan karbohidrat yang tidak manis saya ulangi lagi sumber gula itu karbohidrat bukan yang manis atau yang tidak manis jadi kelemahan teman-teman banyak makan karbohidrat yang tidak manis bahkan asin sehingga anda ber dupak saya sudah tidak manis lho tidak makan manis lho kenapa diabet karena anda makan karbohidrat saya tunjukkan karbohidrat yang asin ayo keropok keropok ini karbohidrat tapi asin ngerti ya dia tidak manis tapi asin yang kedua roti ini juga roti tawar itu tawar kasih margarina asin tapi diabet mau naik ketiga kentang goreng tidak manis asin tapi gulamu naik singkong kalau makan singkong orang Indonesia ini makan nasi bisa ditambah jajahnya pencuci mulutnya pakai singkong ditambah luar biasa itu cara tercepat untuk diabet jadi kalau singkong ya singkong kalau nasi saya kemarin habis ngajar di daerah Sulawesi dan Ambon itu kalau jajahnya singkong kasih sambal terus suruhnya masih bisa makan nasi ini ngeri oke kita lihat lagi setelah itu saya akan ini piring untuk diabet anda crop kalau anda mau di crop piring untuk diabet itu gini separuh sayur seperempat lauk seperempat karbohidrat bule nasi bule ubi oke prakteknya ini saya ulangi lagi ini gambarnya ini prakteknya ini gambarnya sayur separuh piring lalu lauknya seperempat atau karbohidratnya seperempat nah ini ya untuk diabet ini perhatikan pemula ini masih pemula masih bisa makan sayur enak masih makan nasi dikit tapi tambah tempe sama ikan the best one is ikan ikan bebas dimakan pagi siang dan malam ayam siang dan malam hewan kaki empat seperti sapi kambing dimakan siang aman sekali-sekali malam boleh kenapa siang karena kolesterolnya bisa disiangkan energi ingat ingat ya daging hewan kaki empat kambing sapi itu siang tapi makan ikan bebas dimakan pagi siang dan malam ayam nah siang dan malam ayam tidak perlu dimakan kepalanya kenapa pak nanti saya jawab sekarang saya agak cepat waktunya mengejar ini paling tidak boleh bagi pemula ingat ini bagi yang belum diabetes juga mencegah bagi yang diabetes ini pantangan utama makan nasi dan bakmi mie dikit untuk pemula bolehlah nasi dikit bolehlah tapi yang kelas senior tidak usah pakai ingat saya ulang begitu digabung dobel karbohidrat itu akan melonjakkan gula darah dengan dasyat termasuk habis makan nasi minum jus buah termasuk itu yang menghambat gula jadi darah dengan cepat gula darah dengan cepat itu sayur bukan buah saya ulangi lagi saya sudah meliti itu kenapa saya ngerti mami saya ini penyandang diabetes sampai sembuh sampai meninggal jadi saya saya bukan teori saya saya bukan hanya sekolah saya ngatur mami saya sampai sembuh mami saya itu kakinya mau diamputasi sampai kering lukanya akhirnya buah saya pangkas untuk kebutuhan vitamin terpaksa pakai vitamin dulu kapsul pertama tapi seratnya saya sikat dengan sayur baru gulanya turun ingat ya banyak orang salah ngerti jangan makan buah malam hari makan buah jam 10 atau jam 4 sebelum makan malam atau sebelum makan siang dipisah walaupun buah hebat isinya vitamin baik anti kanker untuk diabetes harus sesedikit mungkin jangan makan semangka sampai satu buah makan papaya buah jangan walaupun dia baik untuk diabetes buah tidak terlalu banyak sayur yang paling aman ya ngerti ya karena sayur gulanya hampir tidak ada ya oke kita masuk lagi anda crop ini anda crop untuk diabetes kalau anda mau senior makan malam tidak usah pakai nasi makan siang tidak usah pakai nasi nah saya ulang ya anda perhatikan dengan bebek kata-kata saya gabar piring di depan untuk pemula pokoknya kalau anda mau sehat mau nasi putih nasi merah nasi apapun pokoknya seperempat porsi ini ya tapi kalau anda sudah tiga bulan pinter yang siang dihilangkan yang malam dihilangkan gitu ya saya ulangi nasinya apapun pokoknya seperempat porsi kalau sudah pinter tiga bulan dihilangkan yang siang dihilangkan yang malam diganti nasi merah boleh tapi jangan lupa sayurnya dobel proteinnya dicampur harus ada hewani ada napati yang kedua air putihmu harus cukup ingat dicatat 30 mili kali berat badan 30 mili kali berat badan saya ulangi 30 mili kali berat badan misalnya saya tidak tahu Bu Rosa Ekawati Coko misalnya Bu Rosa ini beratnya misalnya 61 misalnya 61 berarti dikali 30 mili sama dengan 1800 lebih kalau Ibu kepanasan tambah 2 gelas kalau habis olahraga tambah 2 gelas berani minum kopi pahit tambah 1 gelas karena 1 gelas kopi membuang air putih 1 gelas jadi seperti itu kebutuhannya minum yang ketiga setelah air putihnya benar olahraga ini penting tadi saya sudah ngomong olahraga sudah ngomong jadi olahraga ini mengurangi gula kalau Anda beli buku saya ada namanya barkut di scan nanti Anda bisa terhubung olahraga bisa lihat bukan gambar video olahraga nanti kalau ada tanya yang olahraganya gimana Pak saya cari dalam ini tapi Anda bisa lihat di buku saya suka lengkap tapi kalau Anda mau malam ini tanya Pak saya olahraganya sudah umur 50 beda sama umur 40 jadi sebutkan umurnya koromobitnya apa saya akan ajarin olahraganya oke olahraga penting olahraga itu penting saya ini kenal Pak Jarot cukup lama dia itu kemana-mana sepatu olahraga olahraga kemana-mana jalan orang lain tidur-tidur dia bangun jalan waduh saya lihat kalau begini terus beliau ini bisa lepas opet ini sungguhan jadi olahraga itu paling tidak mengambil gula yang ada dalam tubuh kita berikutnya saya agak cepat saja tidak apa-apa kecepatan mending nanti tanya jawabnya oh ya tidur ini penting saya sarankan yang diabetes tidurnya usahakan 7 jam minimal karena ada korelasi antara tidur dan gula darah jadi kalau Anda kurang tidur pasti resisten insurnya meningkat ya sama saya sama Pak Jarut ini kalau tidak ada acara jam 9 tidur kalau tidak ada acara karena tidur ini menentukan kinerja organ salah satunya pankreas dan sel betanya jadi ingat kurang tidur pasti gulamu naik Anda cek ya kalau Anda kurang tidur gulamu besok pasti tinggi kalau belum ya tunggu pasti tinggi karena resisten insulin di sel beta dipengaruhi oleh jam tidur minimal 7 jam jangan main-main 6 jam bisa Pak jangan tambah 7 jam saya saya pembicara sama Pak Jarut ini buahnya harinya tapi saya usahakan kalau saya tidak ada acara jam setengah 9 di kasur nanti baru tidur pakan terakhir jam 6 jam 5 gitu tapi kecuali waduh lapar sekali gaduh malam bagaimana tempe protein putih telur jangan malam nasi goreng itu cara tercepat untuk diabetes itu penting sekali saya sama Pak Jarut ini pembicara dari Amerika sampai Papua desa makanan lengkap bufet kalau kita tidak bisa mengendalikan diri bahasa alam bahaya terakhir ini ini yang saya bahas penting stress kalau Anda marah-marah nangis apapun penyebabnya hormon kortisol mau naik kalau sudah naik detak jantung mau naik pernafasan terganggu karena itu Pak Jarut mengajarkan cara bernafas maksudnya itu apa untuk ini salah satunya tahu ya karena bernafasi itu berhubungan dengan cara kerja gula darah simpanan glukosa dan protein dari hati akan mengalir ke darah sehingga gula darah meningkat jangan tersinggung ya masalah tidak habis-habis pokoknya Anda satu harus ada pasien saya sudah jaga makan olahraga gula darahnya tidak turun soalnya dia benci sama mertuanya itu hati harus mengampuni mertua menantu itu bertengkar naik terus gula darahnya sedih bisa naik tidak naik usahakan diatur manajemen stressnya yang terakhir yang terakhir ini ilmu saya ini ilmu saya ini anda crop di buku saya lebih lengkap ya tapi intinya apel satu dan buncis ini mengandung stigmaterol mengatur insulin ini sudah saya cobakan ribuan orang aba satunya turun drastis ya itu karena mengandung stigmaterol dan sitostrel oke itu saja mungkin Pak Jarot lebih banyak di pertanyaan saja supaya memberkati ya oke terima kasih Pak Yohanes teman-teman silakan menulis pertanyaannya ya di chat baik yang sudah dijelaskan atau yang belum dijelaskan karena memang tapi diabetes ya tadi ada yang nulis pertanyaan atau ngasih info kalau enggak diabetes tapi kanker lalu memberikan informasi begini-begini kanker ada WA groupnya sendiri ada webinarnya sendiri juga hampir dua minggu sekali kita ada webinar kanker ya jadi Pak Jarot saya introduksi kalau tanyanya penyakit lain tapi dia punya diabetes boleh ya tapi kalau dia enggak punya diabetes tolong ini diutamakan teman-teman dulu yang punya diabetes misalnya Pak kolesterolnya enggak turun diabetes enggak turun nah itu boleh ya oke ya jadi karena memang ya apalagi ini webinarnya berbeda dengan yang sebelumnya ya yang kali ini berbayar jadi tentunya kita menghargai orang yang membayar ya dengan seminar yang selama ini free nah kali ini tapi yang membayar kira-kira 70 orang tapi tetap yang tidak membayar pun boleh hadir tapi jangan bertanya di luar konteks nah sebelum masuk ditanya-jawab sambil teman-teman tulis di chat ya karena pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditulis sebelum sekarang ini sebagian sudah saya jawab secara tertulis jadi silahkan menulis pertanyaan-pertanyaan yang baru yang berhubungan dengan diabetes ataupun dampak akibat dari diabetes itu kan mother of the disease ya nyambung kemana-mana nah double jadi double karena nanti kan terapinya akan berbeda nah sambil menunggu teman-teman menulis masalahnya ya termasuk jadi gak gak dijelaskan emang belum dijelaskan tapi masalahnya apa ditulis saya akan berikan ke sponsor sponsornya ada dua ya pertama andi offset sehingga saya juga tidak harus ngomong belak-belakan saya tidak harus membayar Pak Yohana Sunardi ya andi offset sebagai sponsor tapi ada 75 orang yang beli buku itu sponsornya malam hari ini ya nah ada sponsor yang kedua yaitu Pak Hendra ya yang juga sudah berkali-kali menjadi sponsor untuk webinar kanker ya Pak Hendra siap silakan apa yang mau disampaikan nanti saya akan bantu putarkan videonya tapi menurut saya yang berhubungan dengan malam hari ini ya membuat juice dan blender jadi nanti mungkin bisa dipertanyakan juga oleh peserta ya sayur atau buah apa yang bagus yang bagus di juice dan mana yang bagus di blender itu kan dua hal yang berbeda dengan kegunaannya masing-masing tapi mungkin Pak Hendra akan berbagi juga karena Pak Hendra juga praktisi dalam kesehatan ya sudah belasan tahun jadi muridnya Pak Bawar Unto silakan Pak Hendra ya ya Pak Halem Pak Yohanes apa kabar dan Pak Jarus juga sama teman-teman peserta webinar kali ini ya jadi izinkan saya mau memperkenalkan sedikit apa yang blender saya mau coba tawarkan barangkali Bapak Ibu yang belum punya mau membutuhkan silakan ya saya punya blender ini ada dua fungsi pertama dia bisa disaring jadi artinya kalau kita mau saring misalnya beberapa sayuran kalau terlalu banyak harus disaring ya bisa tergantung kebutuhan nah kalau blender itu untuk buah biasanya yang saya tahu dibuka saringan jadi artinya disini punya dua fungsi pertama bisa untuk disaring menggunakan saringan yang kedua di blender tanpa saringan nah satu lagi yang kelebihan daripada blender saya ini bisa untuk memasak jadi blender ini ada elemen pemanasannya sehingga bisa mengeluarkan gelombang air panas apa saja yang dipakai bisa pertama bisa untuk bikin biji-bijian atau green kemudian polong-polongan itu pakai soya lalu porridge untuk bubur kemudian untuk soup ya soup asparagus atau soup apa saja bisa kemudian herb atau herbal nah itu semuanya jenis yang panas tapi kalau yang jus itu dua macam pakai saringan tanpa saringan dan kecepatannya ini tinggi di atas 20 ribu RPM kecepatannya dengan blendernya dia punya picture-nya itu food grid ada sertifikatnya dan pisaunya dari budget stainless steel tungstem yang terkenal di Jerman ya nah itu sedikit mengenai produk ya Pak Jarot yang saya bisa tampilkan videonya ya Pak ya silahkan Pak oke kurang lebih jadi tahu ya yang pasti alatnya ini bisa untuk bikin apa namanya bikin soup bikin susu almond bikin susu kedele kacang-kacangan polongan langsung menjadi sup yang di komunitas kanker udah pada melihat bahkan pada beli karena multifungsi oke saya putarkan video bagaimana proses ininya yang untuk ini untuk jusnya dulu ya sekarang saya akan buat ini blender buah buah yang saya pakai adalah jeruk ada pepaya ada apple dan nanti nanas saya mau pertunjukkan dulu kasih tahu bahwa blender ini beda dengan blender biasa karena apa karena matang pisau nya ada enam ini dia punya pitcher atau gelas yang itu food grade food grade jadi aman ya untuk makanan atau minuman dan di bawahnya pun juga ada elemennya yang untuk pemanas dari stainless kenapa dibutuhkan mas supaya hasilnya halus sehingga kita akan buktikan disini bahwa ini serapnya sudah halus sekali sehingga waktu kita minum kita tidak merasakan hampas lagi saya akan buktikan sekarang ya oke sekarang saya masukkan jeruk satu pepaya kemudian apel dan ada nanas tambahkan lagi air oke sekarang saya tidak perlukan lagi air tetapi hanya cukup air batu supaya hasilnya rasanya enak sekali makanya saya tidak tambahkan air kita saya tambahkan saja disini peresan jeruk lemon ini bagus sekali untuk kesehatan kita oke sekarang saya akan nyalakan mesinnya on-off jus satu menit selamat Terima kasih. 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 Saya ulangi, teman-teman, jadi harganya Rp6,5 juta, dapat bonus panci stainless steel, pancinya sendiri seharga Rp1,6 juta, itu hadiahnya untuk lima orang pembeli malam hari ini. Nanti selebihnya bisa bertanya ke nomor yang sudah ditulis. Ada tambahan, Pak. Boleh tambahan sedikit, karena ini saya tertarik menggunakan buku, Pak Johannes. Setiap pembelian produk saya, saya hadiahkan tadi yang Pak Johannes sudah sampaikan, yaitu sehat dengan jus. Jadi, Pak, jadi saya hadiahkan. Ini tambah. Lalu yang kemarin nggak dapat, hari ini dapat, Pak. Sehat dengan jus, karena ini berhubungan dengan blender saya. Jadi, setelah saya baca, saya mengerti bagaimana cara berhubungan blender, pemilihan sayur, terus apa saja komposisinya untuk berbagai matahari jus terapi. Dan satu lagi, Pak Jarod, untuk blender saya ini boleh dikatakan yang jus terapi. Kenapa saya bilang jus terapi? Karena pemakaian ini di heavy duty. Kita bisa masuk satu kilo sayur sekaligus bolok di blender. Ya, itu dia artinya. Jadi, untuk yang berat-berat ini memang, memang ini harga mungkin agak sedikit tinggi. Ya, kenapa? Karena saya anggap ini dipakai untuk terapi jus, ya. Susu tambahan untuk saya. Terima kasih, Pak Jarod. Oke, terima kasih, Pak Indra. Jadi, apa? Saya malah sudah lihat harga jus atau mama cooker yang juga bisa nge-jus, bisa blender, bisa bikin susu almond. Jadi, kalau teman-teman diabet mau bikin kefir, tapi susunya susu almond, susu polong-polongan, yang proteinnya nabati bagus, maka ini alat juga bisa untuk bikin susu. Jadi, aneka polong-polongan, yang proteinnya lengkap, nutrisinya lengkap, dibikin susu, lalu susunya nanti di fermentasi jadi kefir. Wah, ini alatnya bisa bikin. Itu alat serupa, tapi yang buatan Jerman itu 26 juta. Jadi, ini 6,2 itu ya antara mahal dan, eh 6,5 juta itu mahal dan murah. Dibanding yang dari Jerman 26 juta, ini cuma 6,5. Tapi dibanding yang seratusan ribu, tapi nggak bisa masak. Jadi, bisa masak. Selengkapnya nanti silakan hubungi nomor yang ada di chat dan juga nanti di WA Group. Pak Indra, tolong ditulis ulang nomornya Pak Hussein tadi di chat room. Jadi, Pak di chat. Nah, saya akan kembali ke Pak Yohannes Sunardi. Pak Jo, sudah ada beberapa pertanyaan, tapi nyambung dulu mengenai jus tadi. Nah, orang diabetes ini kan susah-susah gampang, gampang-gampang susah. Buahnya nggak boleh sembarangan. Yang manis nggak boleh. Nah, kalau bicara jus mungkin yang terbaik, tadi sudah disebutkan apel, tapi harus dicampur dengan buncis atau kacang panjang tadi, supaya dapat kombinasinya komposisi zat yang dibutuhkan. Nah, ada jus-jus lain nggak Pak yang disarankan untuk orang diabetes Pak? Jus sayur apa, atau buah apa lagi? Ada banyak. Nanti kalau yang dibuku jus jadinya Pak Endra itu ada 6 jus untuk diabetes, tapi kalau yang dibuku diabetesnya itu ada 4 lebih. Jadi, salah satunya paling bagus yang saya bagi itu apel sama buncis. Jadi, kalau buncisnya nggak ada, ganti kacang panjang boleh. Nah, apel ini bisa diganti wortel. Tapi paling the best one, sudah terbukti pasien saya turun HbA1c dalam 3 minggu sampai 1 bulan, itu apel 1, boleh apel merah, boleh apel hijau. Buncisnya 10 lembar kurang lebih. Kacang panjang boleh 8 atau 10. Di blender, pakai ampas ya. Jangan pakai gula. Anda boleh minum itu setiap sore jam 4 atau jam 10 pagi. Pokoknya sebelum makan siang, sebelum makan malam, pasti itu dikombinasi dengan olahraga HbA1c pasti turun. Oke, ada pertanyaan. Pak Jo, saya sudah lebih 3 bulan tidak makan karbo, lalu juga intermittent fasting 16 jam, gula darah tidak turun-turun dari 150. Gimana ya Pak? Apalagi yang harus saya atur dalam pola makan saya? Jadi, ingat, Anda mungkin sudah intermittent fasting, berarti gulanya nak tambah, tetapi yang di dalam tidak hilang dengan intermittent fasting, harus hilang dengan apa? Olah harga. Jadi, ingat, olahraga mengambil gula yang sudah ada, tapi intermittent fasting hanya mencegah gula nambah. Kalau mau efektif, ya intermittent fasting-nya jangan berhenti, tambah jalan pagi kayak Pak Jarot itu. Berapa langkah Pak Jarot? Berapa langkah? Nah, itu pasti turun. Tidak mungkin tidak. Ya, karena kita sudah bertahun-tahun nimbun di badan kita. Benar. Timbunan lemak itu. Jadi, ingat ya, diet itu hanya mencegah nambah. Kalau mau hilang yang di bawah, yang di dalam, diambil pakai olahraga, pasti turun. Cuma kadang-kadang kenapa olahraga tidak turun, yang masuk tidak dicegah. Ada yang sudah mencegah masuk, tidak turun-turun, karena tidak diambil. Ingat sekali lagi, makan tidak mengurangi, hanya mencegah menambah. Olahraga yang the best one untuk mengurangi yang ada di dalam. Kecuali Pak, olahraganya catur. Ya, itu tidak mengurangi. Catur, stres, gulanya naik. Ya, itu benar. Mungkin tambah lagi, ya itu. Rajin-rajin olah nafas, olah hati, olah pikir. Nah, itu nanti kalau nafas, Anda bisa gabung. Tadi kan sudah saya katakan, karena pernafasan yang terenggangga, stres, itu meningkatkan letak jantung dan memicu gula darah masuk gula. Sehingga gula masuk gula darah, sehingga meningkat. Kalau nafasnya bagus, tenang, stresnya hilang, ya gula darah stabil. Oke, kalau sayur, Pak, untuk orang diabet, apa semua jenis sayur aman selain buncis tadi untuk dijuice? Ya, sebenarnya semua sayur bagus untuk menambah serat, mengontrol gula darah di usus. Tapi yang buncis tadi kan stigma teror untuk insulin. Tapi semua sayur tidak ada pantangan diabet. Cuma buah malah, buah yang manis malah pantangan. Tapi kalau sayur, buah bagus. Terutama pare, Pak. Kalau mau yang just kedua top itu pare. Jadi saya pernah orang Medan kena gula darah, sudah macam-macam, dia alergi sama buncis karena sakit gerd. Karena beberapa orang yang kenama, buncis meningkatkan gas. Beberapa orang makronis. Akhirnya saya ganti dengan pare. Petit levelnya sembuh, gula darahnya turun. Pasti itu. Terutama sayur-sayur yang berupa daun, ya Pak, ya? Daun-daunan. Green vegetable. Daun-daunan. Jadi bukan jus sayur apa? Tomat, itu buah. Oke, kalau tempe digoreng, oke, sudah dibahas kemarin di Pak Wawuruntu. Nanti silakan disimak yang linknya protein untuk kanker, tapi kan saya undang juga untuk diabetes, dan saya post juga di WA Group Diabetes. Jadi soal tempe digoreng dan segala macam sudah dibahas, kita enggak ulangi dua kali. Mengurangi rasa kesemutan akibat diabetes. Olahraga apa yang bagus? Ya, jadi stretching, pola nafas tadi bisa, tapi yang paling bagus adalah tetap penambahan B1-tiamin, B6-peridoksin, B12-sianukobalamin. Kalau dari obat gampang, Neurobion bisa. Tapi kalau dari sayuran gampang. Kacang hijau dua sendok, kacang hijau dua sendok, direbus air dua gelas, lalu didinginkan, tanpa gula, tanpa apa-apa, diminum, itu bisa mengurangi kram. Oke, singkat, padat, jelas. Saya diabet dengan komplikasi neuropatik sehingga sakit kalau jalan kaki. Gimana olahraga yang cocok? Jadi akan saya tunjukkan olahraganya, tapi nanti tetap Anda minum daun salam ya. Daun salam direbus dengan air dua gelas, itu bisa membuat Anda nanti rasa sakitnya hilang. Ini salah satunya, akan saya tunjukkan ini, olahraganya ya. Kakinya sakit, jadi olahraganya. Paling tidak Anda lakukan ini. Pullover ini akan membuat perut Anda kecil, gula darah hilang, terutama di bagian tangan. Belum putar videonya. Belum putar ya? Sebentar, sebentar. Cuma garis. Oke, sebentar. Kelihatan enggak ya? Ya, kelihatan. Oke. Ini namanya pullover, mengecilkan kulit perut, dadar lebih bagus, dan gula-gula di daerah atas, upper itu keambil. Jadi ini Anda enggak usah jalan. Ya, tipe olahraga enggak usah jalan, tapi membantu gula darah cepat hilang. Jadi dia waktu turun, ngambil nafas, waktu naik buang nafas, ngambil nafas, buang nafas, beban sesuaikan dengan kekuatan. Kalau yang enggak punya dumbbell, Anda bisa pakai apa? Air mineral diisi pasir. Ya, satu liter setengah itu, jadi beban. Ini cepat sekali. Nanti ada di buku saya semua ya. Nah, tapi daun salam, 10 lembar, direbus air dua gelas, itu bisa menghilangkan nyeri. Termasuk yang asam urat, reumatik, komplikasi, termasuk yang neuropatik tadi. Terima kasih. Saya tidur jam 2 setengah 11 malam, karena harus mengurus ibu yang sudah sepuh, bangun jam 4 pagi. Nah, kekurangan tidurnya, apa saya bisa ganti siang, tidurnya 2 jam ditambah di siang hari? Diusahakan di malam hari, tapi lebih baik daripada tidak diganti. Tapi tidur siang berbeda sekali. Ya, tidur siang itu tidak mengganti organ-organ yang rusak. Tidur siang itu lebih apa? Mengganti tenaga. Jadi ada dua ya, tidur itu. Tidur yang siang atau rest, itu dianggap rest, itu memulihkan energi. Karena itu abis tidur siang, Anda segar. Tapi kalau malam, organ-organ didetok. Ada jam sekardian, tidak bisa diluar-lubah. Karena itu, kalau tidur malam, diusahakan cara satu-satunya, cara dengan gisi satu. Anda minum susu kalsium low-fat atau kefir sebelum tidur. Sehingga triptofanya meningkatkan melatonin dan meningkatkan kualitas hidur. Tapi tetap diusahakan ditambah jamnya. Terima kasih. Oke. Ada pertanyaan juga yang sudah terjawab. Sebenarnya, waktu seminar dengan Pak Bawaruntu, soal diet keto, diabetes, dan cancer. Kalau ada waktu, saya akan naik ke atas lagi. Tapi pertanyaan yang sama, teman-teman nanti tolong disimak. Link webinar dengan Pak Bawaruntu, khusus membahas protein untuk cancer dan diabetes yang baru kemarin malam dibahas. Jadi saya lewatin pertanyaan yang sama, yang sudah dibahas. Kalau ada waktu, nanti baru dibaca. Pak, sampai usia berapa diabetes akan mengenai seseorang? Contoh, Ibu saya 87 tahun. Makan karbo agak banyak, tapi beliau tidak diabetes. Emang tidak diabetes, yang umur sampai 100 pun yang tidak diabetes juga. Lewatin saja. Saya sudah 6 tahun diabetes yang kebas dan lama sama kolesterol 316. Gula saya di atas 180, bahkan lebih. 6 tahun diabetes, kebas, lama, kolesterol 316. Gula di atas 180. Makanan apa yang cocok? Tadi jusnya dilakukan, gaya hidup dilakukan, tapi protein yang saya pilihkan. Karena Anda berhubungan dengan koromobit. Anda lihat semuanya ya, gambar ini. Jadi ingat, kalau Anda tidak makan ikan, tidak usah makan ayam. Prioritas ikan. Kedua, ayam. Ketiga, hewan kaki empat. Karena Anda kolesterolnya tinggi, hewan kaki empat saya batasi seminggu sekali. Anggap saja hari Sabtu. Jadi, sisanya cuma telur di pagi hari. Pak, berapa telur yang saya makan? Anda boleh makan lima, tapi kuningnya satu. Khusus kolesterol ini ya. Jadi, kalau ada yang kuning yang dua, kolesterol itu Anda. Tapi pasien ini, lima putih telur, kuningnya satu. Tempe, tahu, boleh. Jadi ingat, Anda kalau kolesterol yang diatur bukan karbonnya, tapi proteinnya. Tetapi, karena Anda juga punya gula, nasinya seperempat. Kalau perlu, malam tidak pakai nasi, sayur, sama protein. Saya saja tidak diabet, malam itu protein sama sayur. Kalau siang, nasi seperempat. Kalau pagi, kalau ingin. Kalau tidak, tidak. Jadi, karbohidrat itu memang tidak butuh banyak. Cuma Indonesia, kalau tidak banyak, tidak makan. Jadi, dirubah konsepnya. Dirubah konsepnya. Karbohidrat, sedikit mungkin. Protein, sebaik mungkin. Ikan dulu, baru ayam, baru ikan kaki empat. Sayur, sebanyak mungkin. Terima kasih, Pak Jorot. Ya. Pak Yu tanya, tanpa sengaja, saya potong kuku, sebagian jatuh ke lantai. Besok pagi, potongan kuku saya, dikurumuni semut. Banyak sekali. Apakah itu salah satu tanda kejalan DM? Tidak bisa. Tetap harus pakai HBA 1C. Gitu ya. Tidak pakai perasaan. Perasaan saya, enggak tuh. Enggak bisa ya. Harus pakai HBA 1C. Pak Jorot tertawa. Kukunya dirubung semut. Emang semut ya, kuku, rambut juga di kulit jatuh, dirubung juga. Mengandung keratin, protein, maka didatengin ya. Kecuali yang jatuh jam tangan, itu enggak datang semut itu ya. Ya. Ya, emang bisa kayak, ada juga yang urinnya lengket, itu mengarah ke diabetes. Tapi kalau potongan badan, ya semut, bukan hanya makan gula juga ya. Potongan gerak. Menurut saya Pak Jorot, HBA 1C yang terbaik tes itu ya. Paling aman, ya. Oke. Pak, apa bedanya sayuran yang berupa buah dan daun batang? Oke, ini nanti sudah dibahas di seminarnya Dr. Mira, WA Group Diabet. Bahkan barusan dipos, nanti saya pos lagi deh ya. Sudah dibahas mengenai sayur batang daun dalam KFLS. Jadi sudah dibahas. Intinya sayur daun lebih aman, gitu aja untuk diabet, gitu aja deh. Sayur dari daun, batang, dan bunga. Itu paling aman. Jadi, batangnya, daunnya bunga. Bunga papaya, nah, daun, bunga. Itu sudah dibahas panjang lebar ya, Ibu Arafah Rohmat ya. Untuk KFLS, itu sampai dua jam lebih kemarin itu sesinya. Apakah orang diabet susah gemuk? Gimana mau menambah berat badan untuk orang diabet? Prioritasnya Anda sembuh, bukan nambah berat badan ya. sorry ya, ini perlu saya benarkan dulu Pak Jarot, supaya prioritasnya benar. Mungkin ada yang kekurusan Pak, jadi yang diet lalu berat badannya turun sampai kebablasan gitu loh Pak. Kenapa bisa turun? Karena ototnya tidak dilatih. Kalau Anda olahraga dengan olahraga tambahin beban sedikit, kayak tadi saya yang mengajarkan, tidak mungkin turun. Jadi turun itu karena apa? Anda stop karbo, tapi sayurnya tidak masuk. Hanya mengurangi nasi, sayurnya tidak masuk, hanya keto. Jadi dia tidak bisa nambah berat, Pak. Paaf ya, Pak Jarot, hewan kaki empat, sapi, gajah. Beratnya berat-berat, karena makan sayur. Jadi kalau Anda diet keto, tanpa sayur, pasti habis ototnya. Kataboli. Karena protein lebih mengganti energi dan organ kuku rambut, bukan otot. Otot itu karbohidrat. Binaraga, minum susu, penambah itu. Susu bukan pit gainer, itu isinya bukan protein. Isinya apa? Karbokomplek. Karena itu kalau Anda makan sayur dobel, proteinnya terpilih, nasinya dikit, Anda tidak bisa kurus kok. Tapi tidak bisa gemuk. Jadi Anda, saran saya tambah sayur, dan olahraganya jangan kardio berlebihan. treadmill, badminton, nambah olahraga beban, atau renang. Itu pasti beratnya naik. Pak Jo, boleh tunjukin lengannya, Pak? Ini kayak kalau pakai badannya dicapot, pakai kaos kayak adera itu. Pak, suaranya kok hilang? Jadi hilang. Mute. Nah, ya. Nah, ini. Itu menambahkan ototnya beban ya, Pak ya? Angkat beban ya? Ya, kebetulan saya kan pengajar di beberapa instansi. Ya, jadi dibutuhkan bentuk badan yang seperti ini. Supaya enggak hanya teori. Ya, bisa naikkan, bisa mengecilkan. Yang dinaikkan ototnya. Ya, perutnya jangan. Jadi sebenarnya orang-orang diabetes dengan banyak protein, udah bener tuh. Tinggal angkat bebannya aja nih ya, supaya ototnya. supaya menambah proteinnya digunakan sebagian untuk menambah beban. Ya, dan juga yang tadi, kalau orang, apa namanya, udah kurus, kalau treadmillnya sampai pulsa aerobik, lemaknya kebakar, jadi tambah kurus. Ya, bener. Karena itu tadi saya bilang, kardionya dikurangi. Renang, tambah renang. Pulsa aerobik yang bakar lemak, yang bakar gula aja gitu. Ya, bener. Karena pertama, dia mesti bakar gula darah. Kalau diteruskan, dia bakar lemak gitu ya. Jadi kayak jangan lari, nanti lemaknya kebakar tanpa kurus. Jalan cepat aja cukup. Malam Pak Jawa dan Pak Yu, saya ada diabetes dan ada juga ginjal. Saat ini turun ke lima puluhan dan kreatinin dan urin naik di atas normal. Lalu sebagai juga, triglycerin juga tinggi. Oke. Sayur yang boleh hanya brokoli, kol, kobis, dan apel. Itu blender. Enggak boleh sayur lain karena beban ginjal Anda segitu. Jadi saya ulangi. Khusus yang cuci darah atau kreatinin yang sudah di atas lima, cuma boleh kol, kol, kobis, kol putih, boleh brokoli. Yang lainnya jangan. Karena berbahaya untuk ginjal Anda. Karena itu makan sayur sebelum kena ginjal. Kalau sudah kena ginjal, sayurnya terbatas itu aja. Jangan yang lain. Percaya saya, pasti bebanan ini naik. Tapi untuk supaya diabetesnya bagus juga, campur apel. Proteinnya, proteinnya, kalau sudah kena ginjal Pak, jarot, harus ikan. Tidak boleh lain. Pasti kena. IFGR saringannya berapa tadi tidak disebutkan. Tapi intinya, kalau sudah kena ginjal sama diabetes cuci darah atau kena ginjalnya, sayurnya saya ulangi ya. Kol, saya lagi pegang pasien ini. Karena itu saya sempat mengatur ini. Jadi kol, kolkubis ya, brokoli, kol putih, itu paling aman. Tidak kena. Proteinnya ikan ya. Proteinnya ikan ya. The best one. Atau putih telur. Boleh ya, aman ya. Oke, karena banyak teman-teman yang diet ketonya terlalu radikal, lalu kencengnya berbuih, begitu cek kreatinin, bener ginjalnya kena. Nah, ini proteinnya perlu diatur ini. Apalagi, teman-teman tolong ditambah ya, cek AFGR, itu saringannya. Kalau saringannya kecil, Anda mendekati cuci darah. Hati-hati ya, teman-teman. Kalau sudah berbuih, cek, hanya jangan-jangan bun kreatin, cek juga AFGR itu saringan. Saringan ginjalnya. Semakin kecil, semakin ada berbahaya. Terima kasih. Jadi, tidak boleh antem kromo, diet keto, nggak makan sayur, nggak makan bumbu, makan daging, makan lemak, makan protein. Ginjalnya sakit, rusaknya, kalau sudah parah, bisa rusak permanen. Seandainya diet kita pun, Pak Jarod, tetap saya menyarankan ya, jangan jeruan ya, jangan jeruan ya. Supaya LDL-nya nggak nambah tadi. Oke, oke, siap. Pak Juh, untuk penderita diabetes, bolehkah menggantikan makanan sehari-hari dengan produk replacement food sebagai makan siang dan malam? Tidak boleh, langsung saya potong. Mail replacement product hanya untuk mensuplai, kekurangan. tidak menggantikan sehari-hari via. Ingat, misalnya nih Pak Jarod, jeruk diganti vitamin C itu saya nggak boleh. Kenapa? Karena jeruk isinya zinc, tiamin, B1, B6, peridoksin. Untuk mengganti sebuah jeruk harus 26 suplemen. Untuk mengganti ikan dengan minyak ikan nggak bisa, karena vitamin D-nya. Nah, karena itu mail replacement product hanya untuk menggantikan makan siang. Tapi makan malamnya tidak boleh. Atau dibalik ya. Jadi tidak boleh tiga kali diganti semua. Akan malnutrisi. Jangka panjang nggak bagus ya. Memang itu hanya untuk kalau mungkin lagi traveling, susah cari makan yang sehat. Karena itu Pak Jarod hanya untuk satu sesi. Siang ganti. Tapi malam harus sayur lagi. Gitu ya. Iya, iya, iya. Oke. Saya diabetes juga asam lambung. Apakah bisa makan singkong? Wah, singkong buat diabetes. Tidak boleh. Singkong, kopi, teh, kacang, cabai, sama singkong, ubi-ubian ya, ubi-ubian, lalu kacang, kopi, cabai, sama kol. Itu orang sakit magert tidak bisa, karena meningkatkan gas. saya gula darah, saya diabetes sudah 37 tahun. 18 tahun terakhir pengobatan dengan insulin, 18 tahun. Berbagai diet sudah saya jalani, namun belum bisa lepas insulin, malah dapat bonus kolesterol dan asam urat yang selalu tinggi. Bahkan kadang tidak mampu membaca, berarti matanya sudah kena. Saran saya, diet seimbang yang tadi saya ajarkan, saya akan tunjukkan gambar sekali lagi, diet seimbang saja, insulinnya dipakai dulu, sampai tubuh itu menyesuaikan. Kalau tidak, nanti Anda yang akan bermasalah. Jangan diet keto, karena Anda sudah kena matanya. Sekarang Anda, saya tunjukkan gambar satu saja, ini, paling tidak diet seimbang. Anda kan belum bisa menghilangkan karbohidrat nasinya. Nasinya dikit saja, boleh nasi merah, nasi putih, misalnya pagi malam nasi merah, siang nasi putih dikit, sayurnya banyak, proteinnya ikan. Ikan, atau tempe tahu putih telur, maka LDL-nya turun, tidak nambah-nambah bonus tadi. Ingat, jangan putus asa yang sudah insulin. Lakukan dulu, gaya hidupnya diperbaiki, sampai tubuh menunjukkan reaksi dan barus dokter yang boleh menghentikan insulin dan obat. Ingat ya, Anda, tugas Anda satu, merubah gaya hidup. Tugas dokter apa? Mengambil obat yang berlebihan. Jadi ya, ingat ya, tugas Anda perlu baca, tidak usah bingung insulin, tidak usah bingung obat. Pak Jarod, saya sharing tentang Anda, saya dengan Pak Jarod, dia jalan, bagi dia yang penting, kerjakan dulu, sampai dokter bilang, sudah dikurangi setengah, sampai dikurangi penuh. Nah, itu haknya dokter. Ingat, karena kita hanya merubah gaya hidup. Semoga Anda mengerti ini. Ya, betul. Saya tekankan berkali-kali, posting di grup, mengenai hati-hati lepas obat. Hati-hati lepas obat. Karena kalau gulanya masih di bawah, masih di atas 120, Anda lepas obat, lalu kolesterolnya naik, kolesterol ketemu gula, kentrol, kena stroke. Jadi, hati-hati dalam hal melepaskan obat. Obat sekarang itu cukup banyak yang bagus-bagus kok. Ibu saya itu umur dari 35 sampai 84 tahun. Minum obat itu nggak cuci darah. Jadi, yang bikin ginjal rusak itu bukan obatnya, tapi gula yang nggak terkendali. Mentang-mentang minum obat, makanya ngawur, gulanya fluktuatif. Nah, itu yang rusak gula, yang rusak ginjal, atau protein yang berlebihan, yang salah. Itu yang rusak ginjal. Tapi kalau malah obatnya sendiri, sebenarnya banyak dokter mengatakan, bahkan dibuktikan juga oleh, misalnya dalam keluarga saya sendiri, ibu saya itu minum obat dan insulin dari nomor 35 tahun. Dipanggil Tuhan nomor 84 itu, tahun-tahun terakhirnya itu nggak ada cuci darah. Itu benar, Pak Jaro. Jadi, sebenarnya, minum obat jangan dianggap sebagai hukuman. Itu keeper. Obat darah tinggi, obat diabetes. Itu berarti Anda koromobit yang terkendali, maka bonus cuci darah nggak akan datang. Biasanya orang itu lupa minum. Kedua apa? Makanannya nggak dijaga mentang-mentang makan tadi. Jadi, ketika gula darah, rokus ternaik, turun, naik, turun, maka saringan filter ginjal terbebani. Terutama yang diet itu dengan berbagai yang berlebihan tadi. Hati-hati lepas obat. Tapi kalau kita konsisten, pola hidup sehat, dietnya, olah nafasnya, olahraganya, olah hati, olah pikir, nanti kita akan mencapai itu. Mudah-mudahan. Kalau teman-teman yang muslim bilang, insya Allah. Kita bisa lepas obat sehat tanpa obat, tapi jangan buru-buru. Hidup ini pelan-pelan saja, jangan ditunda, tapi jangan buru-buru. Jalani dengan sukacita. saya diabet juga asam urat. Asam uratnya tidak boleh makan bayam. Benarkah? Bayam tidak menciptakan asam urat signifikan, kalau tidak asam urat di atas 9. Jadi kalau asam urat adalah 7, tiba 7. Asam urat dari bayam, purinnya tidak meningkatkan. Yang meningkatkan purin sampai 9 adalah kaldu. Ingat itu. Hewan kaki 4 yang direbus, maka purinnya pindah ke kaldu. Biasanya kalau asam urat di atas 9, yang saya pandang kaldunya. Dan kacang-kacangan sementara. Kalau daun tidak meningkatkan signifikan. Tapi untuk pengobatannya, daun salam, ingat daun salam, 10 lembar, direbus air 2 gelas, didinginkan, diminum, itu menghilangkan cokot-cokotnya. Tapi jangan makan kaldu dulu. Kaldunya itu. Banyak teman-teman diet kita, malah disarankan makan kaldu. Yaudah asam urat melambung. Tidak bisa. Itu purin ya. Nomor 1 kaldu. Asam uratnya melambung, kolesterol melambung, ginjalnya hancur, prostat bengkak, BAB tidak bisa. Banyak macam-macam masalah muncul. Kita betulkan satu persatu. Kalau Anda mau diet kita yang modern, masukkan sayur saja. Tidak usah karbohidrat nasi, roti tidak usah. Sayur itu bagus. Apalagi sekali sehari, minimal sehari sekali. Dan proteinnya mele dong, ikan gitu ya. Supaya apa? Diet kita yang dapat, otaknya cerdas, kolesterolnya turun. Jangan diet hewan kaki empat. Maka itu akan naik LDL-nya. Gitu ya. Tetap ikan the best. Ikan, baru ayam, baru sapi gitu ya. Makanya sekali lagi saya ulangi, teman-teman yang diet keto, simak lagi webinarnya KFLS-nya Dr. Mira. Itu adalah admin grup kita. Seorang dokter, sudah lima tahun lepas obat, lepas insulin, tapi diet keto-nya, diet keto yang cerdas menurut saya. Makan sayur, makan bumbu. Dia lepas obat, dia lepas insulin. Sudah lima tahun, maka sederhana admin. Dan kita sudah webinar mengenai hal itu. Simak lagi. Kalau belum simak lagi. Karena memang, webin kita kan hari ini bertambah dengan anggota-anggota yang baru masuk ya. Nanti saya ulangin lagi, akan saya pos ulang diet keto yang pintar, yang cerdas, yang enggak ngawur gitu ya. Yang bikin banyak orang masuk rumah sakit. Jadi, saya merasa berdosa juga mengirim orang ke sebuah komunitas. Jadi, menebus rasa berdosa itu, maka saya bikin webin gratis. Saya masukkan orang-orang ke sebuah komunitas anti-diabetes, tapi besan saya sendiri masuk rumah sakit, Pak. Mal nutrisi. Memang adik saya sembuh, tapi besan saya masuk rumah sakit. Ini ada orang berbagi. Oke. Jadi ini enggak perlu dijawab karena berbagi. berharap dapat memperbaiki diet yang benar. Oke. Di usia sekarang 68. Oke. Ijin. Apakah ada, ini saya jawab aja ya, luka pada jari kaki, pengobatan yang efektif. Saya jawab ya, kalau teman-teman makanya kemarin saya sarankan ikut WA Group Eko Enzim. Eko Enzim itu dasyat banget untuk pengobatan luar. Jangan diminum. Tapi, saya ada kutil mata ikan sembuh, saya sakit gigi, kumur-kumur sembuh. Itu di WA Group Eko Enzim, itu banyak sekali testimoni, foto-foto orang yang udah kakinya blonyok, mau diamputasi, yang orang diabetes, yang udah korengnya kayak bernanah, semprot Eko Enzim, itu kering. Karena dia mengandung Enzim, pitokimia, mikroba baik, dalam komposisi yang lengkap, dengan pengencaran seribu kali saja, coefisien fenolnya empat, dan percentage kill. Saya uji di lab IPB mikrobiologi, sampai saya menghabiskan 26 juta, untuk menguji berbagai efektifnya Eko Enzim membunuh bakteri patogen, sembilan macam. Satu uji, 1,8 juta. Itu saya uji sampai 26 juta. Padahal ini nggak dijual, Eko Enzim itu gratis, diajarkan gratis, dibagi-bagi gratis. Tapi punya kemampuan membunuh bakteri jahat, itu bahkan sembilan macam bakteri itu mati 100 persen. Jadi melebihi desinfektan kimia. Jadi kalau soal luka seperti ini, udah, Anda masuk WA Group Eko Enzim. Itu ada komunitasnya dari Aceh sampai Papua ada. Saya pernah bikin WA Group sampai 50 kota lebih di Indonesia ini ada, belum lagi lembaga-lembaga yang lain. Anda masuk YouTube, Anda masuk Instagram, Anda masuk Facebook, ketik Eko Enzim, nanti pengen bergabung. Karena grup-grup yang saya buat, saya nggak tahu sekarang masih bisa masuk lagi atau full ya. Dalam satu bulan ini saya sudah membuat lebih 5 atau 6 BA Group dan semuanya pentok 512. Sekarang BA Group bisa 500 ya. Kalau nanti mau jabri saya juga boleh, nanti saya carikan BA Group mana ada yang left. Tapi itu kalau pertanyaannya soal luka luar, bukan cuma hanya luka diabetes. koreng, eksim, gatal, panu, kudis, yang penyakit karena bakteri, itu Eko Enzim menurut saya saat ini selain terbaik, gratis. Teman-teman bisa bikin sendiri. Kalau udah bikin, belum jadi, karena panen fermentasinya 3 bulan, udah bikin, ada fotonya, kirim ke komunitas, nanti dikasih sampelnya. kita lanjutkan lagi. Pak, kontak untuk jusnya belinya di mana? Oke, itu tadi ada Pak, ini udah dijawab ya, Pak Indra udah ngasih nomernya, nanti DWA Group juga saya akan kasih. Pak Joe mau pesen buku caranya gimana? Nah, ini pas ada pertanyaan ini saya majukan aja ya. Jadi, saya kasih info dulu, setelah itu nanti dari penerbitnya akan menyampaikan informasi. hari ini kita webinar, bayarnya 100 ribu, ini buku di Gramedia 115 ribu. Jadi, beli buku, webinarnya gratis, bukunya 115 ribu, belinya 100 ribu, itu pun pulau Jawa dikasih ompas kirim gratis. Anda ke Gramedia 115 ribu, pergi ke Gramedia berapa? Parkirnya berapa? Ini ikut webinar 100 ribu. Pulau Jawa gratis. Nah, kalau luar Jawa ya hubungin penerbit. kan beda-pulau, beda ongkos kirim. Tapi, saya sempat minta ke penerbit, yang hadir malam ini juga, bu, tolong deh, nanti orang ikut webinarnya kan baru tertarik mau beli. Saya bilang, kalau bisa sampai besok tanggal 2 Juli, masih diberlakukan harga 100 ribu ongkos gratis untuk pulau Jawa. Jadi, besok, tapi kalau udah lewat, ya lewat. Udah masa promonya udah habis. Nah, sekarang saya akan minta Pak Ibu, ya, 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 silakan Ibu jelasin mengenai buku dan juga kalau ada judul-judul yang lain, silakan. Oke, terima kasih Pak Jarot untuk kesempatan yang diberikan. Saya share screen sebentar. Ya. Oke. Selamat malam, Bapak Ibu semuanya. Selamat malam juga, Pak Iyo. Senang sekali malam hari ini bertemu di acara yang luar biasa, ya, mengenai diabetes, kesehatan. Ada beberapa informasi yang ingin saya invokan. Yang pertama, seperti yang Pak Iyo sampaikan tadi di awal, bahwa buku-buku Pak Iyo ini di penerbit Andi sangat banyak, lebih dari 20 dan semuanya bagus, semuanya laris dan semua buku ini bermanfaat bagi Bapak Ibu yang memang concern ya untuk kesehatan. Nah, ini ada beberapa buku yang saya cuplik karena kalau saya cuplikan semua, kalau saya ambilkan semua mungkin nanti nggak cukup jelasinnya, jadi saya cuplik-cuplik aja. Ini ada buku-buku yang menurut saya akan bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Kalau Bapak Ibu tertarik bisa langsung di-screenshot, nanti saya bantu untuk kontak person-nya di room chat ya. Oh, saya mau yang ini, saya mau yang ini gitu. Ini ada beberapa buku-bukunya Pak Iyo, bisa kalau tertarik langsung screenshot aja. Terus ini ada selanjutnya juga masih ada bukunya Pak Iyo lagi. Ada Sehat Dengan Jus, Smart Eating, Sehat Di Usia Emas, kemudian ada Nutrisi dan Imunitas. Kalau tertarik, Bapak Ibu bisa langsung screenshot ya. Nanti bisa hubungi kami ada tiga orang yang bisa melayani pemesanan Bapak Ibu semuanya. Buku Pak Iyo ini sangat amat spesial. Spesialnya kenapa? Semuanya full color. Semuanya itu nggak ngebosenin. Kalau baca buku kan biasanya kalau hitam putih atau nggak ada gambarnya itu bosen ya. Bukunya Pak Iyo ini semua menarik. semuanya ada warnanya karena full color dan kertasnya itu bukan kertas biasa ya. Ini tuh kualitasnya benar-benar premium. Jadi kalau Bapak Ibu beli buku Pak Iyo itu nggak akan nyesel mau dibaca sekarang 5 tahun lagi, 10 tahun lagi itu masih bisa. Dan relate dengan kehidupan kesehatan kita. Yang tertarik bisa langsung screenshot ya. Ini adalah promo yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Jarod. Terima kasih Pak Jarod sudah menyampaikan dahulu bahwa harga buku Nutrisi dan Diabetes ini Rp115.000 tapi kami punya promo yang menarik untuk Bapak Ibu semuanya. Bisa mendapatkan hanya dengan Rp100.000 saja. Dan free ongkir untuk Pulau Jawa sampai besok pukul 23.59 saya tunggu. Jadi masih bisa pesan untuk bukunya Pak Iyo ini yang Nutrisi dan Diabetes kapan lagi dapat free ongkir untuk Pulau Jawa dan juga harganya promo lagi dibanting lagi. Nah ini ada kontak persen yang Bapak Ibu bisa simpan. Bisa di-screenshot nomernya. Nanti bisa hubungi kami. Kami terbuka untuk bisa melayani Bapak Ibu dan tentunya kiranya bukunya bisa bermanfaat ya buat Bapak Ibu semuanya. Masih ada buku lain yang pengen sekali saya siarkan. Nanti kalau pengen tanya-tanya buku tentang Diabetes silakan langsung kontak kami ya. Silakan bisa di-screenshot disimpan nomor-nomor kami untuk nanti bisa dihubungi. Kami akan sangat senang melayani Bapak Ibu semuanya untuk sama-sama konsen di kesehatan ini. Terima kasih. Selamat malam. Semoga selalu sehat. Saya kembalikan ke Pak Jarot. Terima kasih Pak Jarot. Oke. Ya saya juga sudah screenshot tadi. Nanti saya akan post di WA Group Diabet. Kontak-kontak tadi supaya teman-teman bisa menghubungi selama masa promo buku Diabet dan Nutrisi. Kita lanjutkan lagi. Pak Yul, saya kurangin karbo, nasi, tapi bagaimana caranya supaya nggak lemes? Karbo itu banyak. Kalau Anda mengurangi nasinya drasis tanpa sayur, ya lemes. Sayurnya ditambah. Jadi ingat ya, kalau mengurangi nasi, seratnya ditambah. Karena kita sudah menghilangkan nasinya. Misalnya kayak Pak Jarot, nggak pakai nasi, nggak pakai roti. Dia komitmen sayur dan proteinnya nambah. Dan proteinnya yang sehat supaya nggak nambah jurang LDL, cici darat, dan lain-lain. Ingat teman-teman. Jadi, kalau Anda diet, tadi dikatakan dokter yang pertama saya lupa namanya ya. Jadi diet itu bukan mengurangi makan, mengatur apa yang dimakan. Kalau Anda menghilangkan nasi, nggak mengganti dengan jumlah sayur dan protein yang sehat, Anda pasti sakitlah, malnutrisi namanya. Itu saja. Oke, saya tambahkan teman-teman sedikit. Yang disampaikan juga sama dokter Mira, mentor di WA Group kita, karena kondisi, dulu dia sampai 125 kilo badannya. Jadi overweight, diabetes, sekarang sudah 70 kilo, jadi sudah turunnya itu dari 118, sekarang tinggal 70, jadi sudah turun 48 kilo. Tapi dengan kondisi awal yang overweight seperti itu, memang dia diet ekstrim, dalam arti karbonya itu nasi, bakmi, roti, bahkan buah, hanya alpukat dan salak yang dimakan. Yang lain buah pun tidak sama sekali, tapi makan sayur dan bumbu. Sehingga nutrisinya dari sayur dan bumbu. Nah, sehingga sekarang gulanya bisa 60, 70, 60, 70, tidak lemes. Kenapa? Maka nanti sekali lagi simak webinar KFLS, di mana tubuh kita nanti akan menyesuaikan menggunakan energi dari keton. Sehingga kita tidak lemes walaupun karbonya sedikit, karena kita ini kayak jadi mobil itu kayak double garden, bukan double garden, double mesin. Ada diesel, pakai diesel, nggak ada diesel, pakai pertamak, jadi kita bisa change. tubuh kita bisa mampu mengolah energi dari keton. satu lagi tips dari saya. Bahkan protein pun bisa dibakar dan menjadi energi, tapi kalau teman-teman diet low carb dan high protein, maka harus ada enzim katalis yang akan mengurai protein, itu menjadi nanti ikut juga menambahkan energi ATP dari protein. Nah, apa itu enzimnya? Namanya enzim protease. enzim protease itu diproduksi oleh bakteri termophilic. Makanya dalam tubuh kita harus ada mikrobiom, harus ada pabrik obat, yaitu probiotik yang ada dalam tubuh kita. Gimana caranya supaya dalam tubuh kita itu ada probiotik jenis termophilic yang menghasilkan enzim protease? Nah, saya meng-endorse karena sudah dibuktikan, yaitu Juspro. Juspro itu biangnya Promec, Promec itu adalah probiotik yang kalau saya rebus sampai mendidih, nanti begitu dingin, saya bikin fermentasi, masih jalan. Artinya probiotik di dalamnya ada yang tahan suhu panas. Artinya itulah probiotik termophilic, menghasilkan enzim protease. Sehingga kita tambah lagi, nanti bisa tubuh kita ini bisa menghasilkan energi dari karbo, dari keton, bahkan protein pun bisa diurai oleh enzim protease. Itu tambahan dari saya. Nah, diantaranya juga ada sedikit di dalam kefir. Karena kefir saya belum duktikan atau belum dapat referensi bahwa mengandung bakteri termophilic. Tapi kalau bakteri yang lain, dia paling banyak. Tapi yang pasti ada dalam probiotik yang mana, enzim protease itu, atau bakteri termophilic, yang saya yakin pasti ada di dalam promik, yang dipakai untuk biang jus pro. Lanjutkan lagi. Daun hijau menaikkan asamurat tadi sudah dibahas. Apakah ada alat praktis untuk setiap saat bisa cek kadar gula? Ada yang coblos, ada yang ditempel, itu bisa 24 jam, itu bisa di Google dengan mudah didapatkan. Saya prediabet, kok kulit sering gatel-gatel. HbA1c 9 bulan, sudah 6,5, terakhir sudah 5,4. Ya, jadi kadang-kadang ada alergi akibat penyesuaian. Karena itu, ini kena syaratnya, jadi bisa kealergen, bisa kebentuk fisik. Yang perlu saya tambahkan tadi loh, soal energi dari sesuatu yang bukan karbo. Jadi itu namanya glukoneogenesis. itu tidak semudah yang dikatakan, jadi harus dilatih, Bapak-Ibu. Jadi, tubuh tidak langsung, oh ada daging, kalorinya 4, bisa ada daging, tidak langsung. Karena tubuh, untuk mengambil itu, butuh tadi Pak Jaworot, pelatihan. Jadi, ayo kita bertahap, ya melatih, jangan baca teori, teman berhasil, kita tiru. Setiap tubuh manusia beda-beda. Karena itu tadi, genomika sangat bagus karena menyesuaikan keadaan tubuh. Ingat, sekali lagi, jangan pakai teori glukoneogenesis mengambil dari daging tanpa sayur. Karena itu harus membutuhkan enzim dan macam-macam. Pokoknya, intinya bertahap, ya harus bertahap diet itunya. Karena sakit gulanya kan bertahun-tahun, tidak bisa kita langsung satu hari pakai pola diet, cocok. Itu saja. Oke, ya, ada pertanyaan yang soal emosi, saya baru saja jawab, tertulis ya, Ibu Lisa bisa dijawab, chat dari saya, ya, soal emosi dan gulanya, ya, bisa dijawab. Sentar, saya baca lagi. Tadi bicara soal kaldu yang juga bisa menaikkan asam urat, tapi kaldu kan juga bisa membantu menaikkan berat badan. Tapi pertanyaannya, kalau kaldu dari ayam boleh nggak, Pak Yoh? Sama saja ya, jadi intinya gini, menaikkan berat-berat kan banyak, kenapa Anda harus dari kaldu yang menciptakan asam murat, kecuali Anda tidak bermasalah asam muratnya. Jadi ingat, jalan kan banyak, kenapa Anda tidak pakai, misalnya nih, sumber protein dari ikan, kenapa harus dari jeruan? Jeruan itu dapat, tapi LDL juga naik kolesterol. Jadi harus bijak memilih sumber yang bagi tubuh Anda tidak menciptakan koronopit lainnya. Ini penting ya, kalau teman-teman misalnya pakai kaldu bagus, ya karena dia tidak asam murat. Kalau Anda ada asam murat, sumber protein yang lainnya. Semoga Anda mengerti ini ya. Oke, ya ada pertanyaan soal buku, Pak Subianto, silakan bertanya ke nomor yang ada di pendaftaran, ya, itu nomornya penerbit. jadi saya di Jakarta, penerbitnya di Jogja, Andan daftar, uangnya masuk penerbit, penerbitnya kirim buku, kalau belum dikirim, hubungi nomor yang ada di flyer, ya, atau juga yang saya post di bawahnya flyer, itu daftar hubungi ini, nah itu dia. Ya, jadi saya hari ini jadi I.O gratisan, gitu ya. Bahkan penerbit sepertanya saya, Pak Jarot mau dikasih persentase enggak dari penjualan buku? Enggak usah. Pak Yohane, sahabat saya, apa usah tak bungut. Saya bilang, persentase saya buat ongkos kirim gratis aja, gitu ya. Jadi saya, saya kadang-kadang menikmati kerja sukarela itu dapatnya bahagia, tak terkirakan. itu yang bikin gulanya rendah. Oke, saya terima, belum terima bukunya, hubungi panitia, menyimak. Nah, Pak Yoh, kalau ikannya, apa ada perbedaan ikan laut, ikan tawar? Berdasarnya tidak ada. Semua mengandung hal baik. Kalau air tawar, mengandung banyak mineral. Tapi kalau ikan laut, lebih banyak mengandung minyak baik. Misalnya, omega-3, DAA untuk otak, EPA, egosopetanoib untuk jantung. Tapi intinya, Tuhan menciptakan ikan semuanya mempunyai sesuatu. Contohnya, gurami punya mineral kalsium lebih bagus daripada kakak merah. Kakak merah memiliki omega-3 lebih banyak. Semua punya spesifik. Kalau ikan, tidak ada pantangan. Semua boleh. Beberapa pertanyaan, teman-teman, ada yang sudah saya jawab tertulis ya. Jadi, kalau sudah saya jawab tertulis, saya tidak bacakan. Karena sudah saya jawab. Soal buku, soal madu, sudah dijawab juga. Apakah Pak Johannes buka tempat praktek atau konsultasi? Enggak. Sekarang enggak ya. buku saya banyak Zoom seperti Pak Jarot. Keliling dunia ngajari. Jadi, berbahagia mengajar ilmu itu. Saya turut-turut. Saya ini muridnya Pak Jarot. tiap hari kutu loncat. Jadi, karena itu kami menulis buku supaya bisa jadi berkat. Atau webinar begini saja. kalau ELFG-nya 50, apakah masih boleh minum jus apel dan buncis? Ya. Itu dilihat dulu kontradiksi lainnya. Jadi, kalau angkanya sudah seperti itu, harus tanya kepada dokter yang merawat. karena takutnya ada kormobit lainnya. Kaldu ayam tadi sudah. Pak, bikin kefir. Biangnya beli di mana? Itu sudah ada juga. Simak ya. Umum Megawati, Tirtawinata. Lihat di WA Group. Di WA Group banyak tanya-jawab. Teman-teman juga sudah pahamannya menjawab. Ada webinarnya juga. Jadi, kalau kecuali tidak ikut WA Group, ya silakan dapat link Zoom dari mana. Lalu, minta dimasukkan WA Group supaya soal bikin kefir, susunya susu apa, beli bibitnya di mana. Itu sudah jadi pembahasan tiap hari di WA Group diabet maupun kanker. Jadi, tidak usah dijawab juga. Saya mau bukunya, ya silakan hubungi Pak Nidya. Soal masa, saat itu nanti kita akan ada webinar tersendiri. Yang ngasih nomor WA. Anda menghubungi, kita tidak akan menghubungi, kalau Anda nulis nomor WA di sini, Anda yang menghubungi nomor-nomor WA yang sudah dicantumkan tadi. Mau beli jus, ya ke nomor yang sudah dicantumkan. Mau beli buku juga. Tapi yang untuk buku dan jus akan saya ulangi di WA Group. karbohidratnya dari nasi siratake. Ingat, intinya siratake bedanya sama nasi merah, nasi putih, hanya kecepatan jadi gula. Tetap jumlahnya digurangi, ditambah sayur lebih banyak, protein terukur, lebih mengurangi gulanya. Karena karbohidratnya digulanya, mau jenisnya apapun, kecepatannya saja yang berbeda. Tetap jumlahnya harus dikurangi, pelan-pelan, dan ditambah sayur. Jadi ingat ya, siratake bedanya sama nasi merah, cuma indeks, kecepatan jadi gula. Tetap jadi gula, bukan tidak jadi gula. Itu penting yang. Ya, sekarang itu menjawab itu ya. Yang siratake, yang porang, yang sorghum, yang beras merah. Ada yang 2 jam, ada yang 3 jam, ada yang 4 jam. Jadi jangan begini. Hanya beda indeks, indeks, Pak Jarod. Hanya jamnya saja, tapi jangan ketipu begini. Saya nyoba makan ini, 2 jam lagi gulasnya enggak naik. Iya, karena makanan itu 4 jam. Anda ukur 4 jam lagi, ya melonjak tinggi. Maka kalau paling aman sebenarnya, namanya nasi, apapun warnanya, apapun jenisnya, yang namanya sorghum, gandum, porang, ubi, entri, udah, itu enggak usah semuanya. Tapi kalau enggak kuat, ya bertahap. Bertahap itu, misalnya gini, ya sekarang makan, tapi dikit. Kayak Pak Yohanes tadi. Jujur saya pun dulu bertahat. Karena saya diajari sama dokter Tan Sutian, untuk tidak tubuh ini syok. Jadi orang misalnya, saya kan umur udah puluhan tahun makan nasi. Tiba-tiba enggak. Enggak bisa tidur. Enggak bisa tidur, enggak bisa tidur, gulanya naik juga. Jadi boleh bertahap. Jadi misalnya, tadi, ya paling enggak, ganti baras sirat-sirataki, ganti beras merah. Tapi kalau makannya sumber karbohidrat yang 4 jam lagi jadi gula, Anda nyoba ngukurnya gula yang 4 jam lagi. Kalau 2 jam lagi, ya masih rendah. Karena belum jadi gula, 4 jam lagi tinggi. Tapi walaupun yang Pak Joe tadi katakan, indeksnya rendah, itu hanya soal waktu. Jumlahnya ini tetap penting. Makanya karena ilmu orang diabet itu kan gampangnya 3J ya. Jenis, jam, jumlah. Jenisnya harus benar, jamnya makan tetap enggak teratur, jumlahnya enggak boleh banyak. Mau beras merah, mau beras hitam, mau beras kuning, mau beras ungu, apapun warnanya, jumlahnya tetap enggak boleh banyak. Jadi supaya enggak nanti pertanyaannya, gimana kalau sorgum, gimana kalau gandum, gimana kalau kedele, gimana kalau jumlahnya banyak, ya jadinya banyak. Iya, itu. Jadi tadi sudah saya pastikan, pertama pengurangan jumlah, kedua penambahan serat. Lalu kalau bertahap ya, malamnya enggak pakai. Siang sedikit, gitu lah. Jadi tubuh jangan sampai syok, karena kalau syok, nanti kortisol juga naikkan gula. Jadi bertahap. Kalau teman Anda ada bisa, belum tentu Anda bisa. Harus bijak ya startnya, itu penting. Soal digoreng-menggoreng, simak juga tadi malam kita sudah bahas. Ikan digoreng, daging digoreng, goreng-menggoreng. Baru tadi malam kita webinar dengan Pak Wawur Untuk. Linknya ada di grup, silakan disimak. Jadi ini ada yang bertanya, Pak Rustin, Pak Ibu Rustin, soal goreng-menggoreng. biar kita waktunya. Dua menit lagi, Pak Jara saya mau bukunya, Pak masukkan ke grup. Oke. Oke, ini pertanyaan terakhir. Dua deh ya. Eh, Hover Mood, sama juga. Kalau dengan pemanis Stevia, simak yang tadi malam. Pak Wawur Untuk bahas, bagus banget soal Stevia. Jadi sekarang mungkin yang spesifik boleh nih. Terakhir ya. Apakah Bitroot bagus untuk diabetes? Oke, ini pertanyaan terakhir. Setelah itu akan saya berikan penutupan. Waktu ngejuice Bitroot, harus berkala dan tidak boleh tiap hari. Dalam arti gini, jumlahnya sesedikit mungkin. Walaupun dia akar, tapi Bitroot jelas-jelas tentu, dia punya rasa manis. Dan jumlah karbo yang di-convert jadi gula darah. Jadi saran saya, saran saya dipikir lagi. Tapi kalau kepingin seminggu sekali, boleh. Jangan jadi utama. Tetap berdaun, berbunga lebih aman. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Jo. Nanti teman-teman kita akan atur lagi webinar, baik dengan Pak Jo, ataupun dengan narasumber yang lain. Tapi target saya paling enggak dua minggu sekali, kita akan adakan webinar. Sehingga, karena emang materinya banyak, tapi juga enggak bisa sekaligus tidur, nanti enggak ketelen ilmunya. Dikit, lakukan dikit, lakukan dikit, lakukan dikit, lakukan sampai sembuh, lepas obat, lepas insulin, sehat tanpa obat. Tapi kalau yang dari saya, bertahap, tubuh ini butuh penyesuaian. Saya sekarang radikal. Dan mati enggak makan nasi, bakmi, roti, kue, tart, kripek-kripek, rupo, karak, enggak sama sekali. Tapi itu sekarang. Dulu, pertama kali diabet, enggak bisa. Begitu enggak makan nasi, enggak bisa tidur. Dikuatin, kuatin, pagi enggak makan, siang enggak makan, malam enggak makan nasi, enggak makan bakmi. Bisa, bisa. Tapi bisa. Tapi enggak bisa tidur. Jam 10, saat ini. Jadi, ngalaminya gitu-gitu juga. Gula-gulanya naik turun memang. Tapi, lama-lama, bertahap, bahkan dulu saya sebenarnya masih makan yang kayak umbi-umbian. Apalagi yang kayak garut, lalu suwok, ente, kalau ke Bogor itu ada tales, itu dulu saya masih makan. Sekarang udah enggak juga. Seiring kayaknya makin umur, saya makin ketatin. Karena dulu, dengan masih makan yang begitu aja, gulanya bisa serah di bawah 120. Emang saya juga enggak pernah punya target sampai 2 digit. Karena bagi saya, enggak usah 2 digit supaya hidupnya lebih bahagia, makanya masih lebih enak. Tapi makin lama, saya makin ketatin. Jadi, teman-teman juga boleh, kalau yang mau contoh radikal yang saya jumpai, dan sembuh gitu ya, dan sembuhnya itu 5 tahun. Dokter Mira. Karena ada orang yang, saya udah lepas obat, Pak, sama insulin, Pak. Berapa? 2 bulan. Bulan depan asam urat, bulan depan kolesterol, bulan depan setruk, bulan depan kencengnya berbuih, ginjalnya bermasalah. Itu tidak bisa saya jadikan mentor. Kenapa? Sembuhnya baru sebulan-dua bulan. Itu belum terbukti sembuh. Sembuh gulanya, sakit lainnya. Nah, kan makanya, kalau kayak Pak Waworun tuh, 15 tahun lepas insulin, lepas obat. Saya akan undang, pasti di komunitas ini. Kemarin saya undang, karena dia, setahu saya, sembuh dari kanker otak. Maka ngisi di blub kanker udah sampai 3 kali. Eh, kemarin, Pak, saya ini dulu diabet juga, Pak. Bapak saya diabet, ibu saya diabet, adik-adik-akak diabet semuanya. Sekarang lagi menjalankan proyek di rumah sakit menado. Seribu pasien kita treatment tanpa obat. Bahkan Bupati Wali Kota udah setuju beri beberapa kelurahan ada keluarga-keluarga yang ikut dalam proyek pelatihan ini gitu ya. Wah, berarti cocok juga nih buat komunitas diabet. Kita akan undang ya. Nah, setiap orang unik. Sekali lagi, setiap orang unik. Karena memang DNA-nya berbeda-beda. Ada orang yang punya metabolisme lemak misalnya. Itu bagus. Kalau saya, tes DNA, saya jadi tahu. Jadi orang misalnya metabolisme lemaknya bagus, dia diet karbo sampai hanya tinggal kayak Dr. Mira itu kan hanya sampai 20 miligram sehari. Makanya betul-betul sayur pun dia nggak makan sayur komat, nggak makan sayur terong. Yang berupa buahnya, dia nggak makan. Jadi hanya sayur kangkung, batang, daun, sayur bayam, sayur dari bunga, bunga pepaya, terong pun, yang disayur kagak dimakan. Rendah banget karbonya. Gula Pak Pebek, kadang-kadang dia tunjukin tes gulanya 58-60, nggak lemes itu. Kan dia memang mengambil energi bukan dari gula. Itu berarti kalau dites DNA, saya yakin itu metabolisme lemaknya pasti bagus. Sehingga dia bisa membakar keton dengan baik, mengambil energi dari lemak. Tapi nggak semua orang bisa begitu loh. Karena ada memang orang yang metabolisme lemaknya jelek. Jadi setiap orang itu DNA-nya berbeda-beda. Makanya kenapa saya mengendorse, merekomendasikan untuk tes DNA. Karena itu akan ada 143 area. yang dites. Metilasinya bagaimana? Metabolisme karbohidratnya bagaimana? Sensititas insulinnya bagaimana? Metabolisme lemaknya bagaimana? Makanya kayak Pak Bawur Unto juga kalau dia mau bikin meal plan, orang disuruh tes DNA dulu. Kalau orang kanker, tes kankernya sampai supaya ketahuan, karena berbeda ketika DNA kanker poin ini plus atau negatif. Sayurnya, kalau gitu jangan yang ini, yang ini. Jadi sampai sedetail itu ya pasti sembuh. Kenapa? Karena makanannya akurat. Sesuai dengan DNA-nya. Nah, mahal atau murah kan memang relatif ya. Orang bisa beli HP 10 juta. DNA 8,2 juta. Tapi sekali seumur hidup. Kalau saya kok misalnya menganggap itu hal yang penting. tapi sekali lagi kalau memang betul-betul ekonomi nggak mampu kan ya gimana Pak? Ya maksud saya jual rumah. 8,2 juta ya memang cukup mahal. Tapi sekali lagi kalau orang bilang nggak punya uang lalu bahkan saya bilang begini sama orang mobilmu apa sih? Innova. Jual aja ganti terios gitu ya. Lalu bisa sekeluarga tes DNA. Seumur hidup sehat. Waktu sehat cari duit banyak beli mobil lagi yang lebih bagus. Jadi soal mahal apa murah itu tergantung prioritas ya. Ada orang yang untuk yang nggak penting untuk baju untuk gaya dibeli. Untuk kesehatan nggak dibeli. Jadi sekali lagi ya terserah teman-teman. Tapi kalau masih muda ini ada cara. Nggak usah tes DNA. Coba-coba. Coba keto nggak cocok. FLS nggak cocok. Ganti mediterian nggak cocok. Masih muda nggak apa-apa. Kalau udah tua nyoba ini setruk. repot. Coba ini ginjalnya rusak. Udah repot ya. Untuk ngembatin ginjalnya nggak cukup 10 juta. Jadi lebih mahal. Begitu masuk rumah sakit ya keterawan waduh 60-70 juta habis. Jadi begitu masuk rumah sakit udah mana ada sekarang masuk rumah sakit murah. Makanya kalau apalagi sudah punya dua jenis penyakit. Anda harus benar-benar hati-hati. itu aja pesan saya supaya kita ini bukan kelinci percobaan. Baik kelinci percobaannya orang lain atau diri kita sendiri. Tapi kalau diri sendiri ya kita harus hati-hati. Jadi simak semua pelajaran, praktekkan pelan-pelan sambil diamati. Beli harus beli obat, alat gula yang minimal sehari sekali cukup untuk bisa mengetahui perkembangannya. Karena gula sendiri itu kan banyak yang membuat gula ini agak rumit karena yang mempengaruhi banyak. Udah makanya dietnya ketat, olahraganya sudah, tidurnya pulis, marah, emosi. Makanya kenapa kita ada olah nafas itu nggak cuma bimbof aja gitu ya. Tapi ada olah nafas ucapan syukur, olah nafas ketenangan batin. Karena kalau emosi marah gulanya naik. Jadi bukan gula naik bikin marah kebalik. Anda marah, kortisolnya naik, kortisol menekan insulin. Karena kalau marah, itu simpatik nervous system. Simpatik nervous system itu lepas glukus. Maka harus naikkan parasimpatik tonenya. Nah, gimana caranya? Ya, harus mengendalikan emosinya. Emosinya dikelola dan waktu bernafasnya buangnya lebih panjang. Ikuti pelajaran olah nafas supaya nanti bisa mengendalikan hati sehingga mengendalikan gula. Jadi bukan gula bikin marah-marah. Marah-marah yang bikin gula. Jadi jangan dibalik. Terbalik. Dan bertanya, Pak, apa orang kalau gulanya tinggi jadi marah-marah? Bukan. Marah-marah itu yang bikin gula. Anda diet, Anda sudah puasa, Anda sudah olahraga, tanpa marah-marah, ya gulanya nggak turun-turun. Maka ikuti pelajaran pola hidup sehat. Jadi kita ini bukan pelajaran pola nafas, pola hidup. Dalam pola hidup tadi modulnya ada ngatur tidur, ngatur menu, ngatur nafas, ngatur hati, ngatur pikiran, body stretching, ikuti dengan urut. Semua modul terkait. Untuk kita bisa lepas obat, semuanya terkait. Nggak bisa dengan satu jurus, kecuali kalau targetnya nggak lepas obat. maka tidak harus semuanya bisa. Kalau targetnya sehat tanpa obat, maka Anda harus ikuti semua modul dan dipraktekkan. Boleh bertahap, nggak usah buru-buru misalnya tiga bulan lepas obat. Nggak usah target-targetan. Nanti melah stres. Tapi percaya nanti tiap tiga bulan cek HbA1c, konsul aja sama dokternya, sekarang segini. Kalau gitu obatnya 50%, jenisnya tetap sama, tapi dikurangi 50%, karena obat juga saling terkait. Ini buat menurunin gula, tapi ada efek gatel, ini obatnya bagus untuk mengurangi gatelnya juga. Jadi obat itu makanya satu orang biasanya kombinasi, ada yang kombinasinya glimeperit dengan metformin, lalu janupet, kalau mereknya januvia, ada lagi. Wah, itu kadang dokter meracek, kalau diracek kita nggak tahu isinya apa, tapi kadang kasih resep memang dua, tiga macam. nah itu kalau mengurangi dosis pun itu harus tiap jenisnya masih ada, tapi jumlahnya dikurangin, tapi paling bagus udah sama dokter, kalau mau mengurangi sendiri, ya itu trik yang saya ajarkan, jenisnya tetap sama lengkap, tapi dosisnya yang dikurangi, tapi hanya boleh mengurangi dosis, kalau di bawah 120, kalau mau aman lagi gulanya berhasil dua digit, tapi di bawah 120 pun di berbagai komunitas, standarnya mengurangi dosis itu di bawah 120. Di atas 120, Anda masih harus minum obat secara normal, sampai nanti Anda gemeter, minum obat normal, gemeter, gulanya 60-70, kurangi itu dosis obatnya, berarti Anda mulai berhasil menjalankan programnya. selama gulanya masih di atas 120, Anda harus minum obat seperti dosis semula. Jangan sampai fluktuatif, gula yang fluktuatif itulah yang merusak ginjal. Jadi lebih baik minum obat gulanya stabil, daripada tidak minum obat gulanya fluktuatif. Nanti ketika sudah stabil di bawah 120, dosisnya dikurangin. Jadi semuanya itu aman, semuanya dilakukan dengan kehati-hatian. Jangan sampai sembuh obat, sembuh gula, tapi sembuhnya sementara sebenarnya. Ginjalnya rusak, BAB-nya susah, penyakit lain datang, akhirnya gulanya kambuh lagi. Sehingga 6 bulan ke depan, penyakitnya darinya cuma gula jadi 4 macam. Tubuh Anda rusak, metabolisme Anda rusak. Bisa bagus nggak? Bisa. Tapi waktunya lama untuk memperbaiki kalau urah rusaknya itu berbagai macam jenis penyakit. Sekarang, hati-hati di dalam menangani tubuh kita sendiri. Oke. terima kasih. Sampai jumpa pada webinar selanjutnya. Informasi-informasi lainnya kita akan lanjutkan. Saya akan post di VA Group. Terima kasih, Pak Yohanes. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak Indra. Terima kasih juga, Bu Yemima untuk Ya, itu ada yang belum-belum terkirim, ya mungkin bayarnya baru kemarin ya. Tapi pasti semuanya dikirim. Nah ini, saya spotlight ya, ini Bu Yemima yang dari Andi Offset, penerbitnya. nomor HP WA-nya nanti saya post di WA Group. Teman-teman yang belum masuk WA Group, dapat karena memang link Zoom-nya ini, Pak, saya bagikan ke teman lain, boleh? Boleh. Yang bayar dapat buku, yang nggak bayar ikut Zoom juga boleh. Tapi kalau ikut Zoom dan belum ikut WA Group, hubungi yang mengajak Anda ikut Zoom untuk dimasukkan, belajar, olah nafas, olah hati, olah pikir, gratis. Selama saya masih bernafas, selama saya masih hidup, saya akan ajari Anda free. Sampai kapan? Sampai saya nggak hidup lagi. Terima kasih. Selamat malam. Makasih Pak Indra juga. Makasih semuanya. Kita selamat istirahat. Saya jam 10 juga selalu tidur. Jadi paling saya nulis-nulis beberapa post. Kalau jam 10 saya sudah harus tidur. Terima kasih. Sekitar end bareng-bareng, saya stop. Ya.